Intro Oke, mari kita ringkas pelajaran tadi malam. Apakah ada yang mau datang ke depan sini dan membagikan kepada saudara-saudara kita karena ada yang baru datang hari ini? Apa kira-kira ringkasan tadi malam atau saya bisa interview sedikit lah? Apakah ada yang mau volunteer atau suka rela datang ke depan? Apa yang kita harus cari sesuai dengan buku Sefanya 2 ayat 1 dan 2 dan 3? Apa yang kita harus cari dan itulah menjadi prioritas kehidupan kita untuk kita cari dan temukan? Menurut sesara Alkitab dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan segala yang kebenarannya Sebelum hari hukum hari Minggu itu dinyatakan sudah harus memahami kebenarannya Oke, jadi Matius 6 ayat 3 dan 3 dia bilang carilah dahulu Dahulu artinya pertama kerajaan surga dan kebenarannya dan makanan minuman dan pakaian akan diperlengkapi Tetapi sesuai dengan Sefanya, buku Sefanya 2 ayat 1, 2 dan 3 dia bilang Berkumpulah umat yang tidak disenangi Tuhan Berkumpulah sebelum undang-undang dijalankan dan kita tahu undang-undang itu apa? Hari Minggu Dan ayat 3 dia bilang kita berkumpul sebelum undang-undang hari Minggu dan kita harus cari apa? Mencari kebenaran Kebenaran Kita harus cari kebenaran Sekarang pertanyaannya apa itu kebenaran yang saya harus cari sebelum undang-undang hari Minggu? Apa itu kebenaran? Kebenaran kalau menurut pelajaran yang kita pelajari ini adalah untuk memahami hukum Tuhan Meninggalkan dosa, membenci dosa dan menghidupkan satu kehidupan yang disucikan Amen Artinya untuk mencari kebenaran, kebenaran adalah hukum Tuhan yang memantulkan karakter Tuhan Dan saya harus dapatkan itu, hidupkan itu, dan kalau saya hidupkan itu saya akan tinggalkan apa? Dosa Sebelum undang-undang hari Minggu Nah sekarang saya tanya Bapak Edi, hukum itu bersifat seperti apa sedangkan tubuh saya ini bersifat seperti apa? Ya, kalau tubuh kita ini bersifat jasmani, tetapi kalau hukum itu bersifat rohani Spiritual, betul? Sekarang pertanyaan saya, Roma 8 ayat 7 dan 8 Apakah seorang yang karnal, daging, bisa untuk mentati hukum yang spiritual? Bisa nggak? Tidak Tidak bisa Jadi bagaimana saya bisa menghidupkan sesuatu hukum yang spiritual sedangkan saya karnal atau daging? Bagaimana jawabannya yang ayat terakhir tadi malam? Tentu saja membutuhkan kuasa di luar dari kita Betul Sebagai manusia, jadi pertolongan Tuhan Ya Memberikan kuasa bagi kita atau kesanggupan untuk menghidupkan apa yang Tuhan inginkan kita hidupkan Jadi kuasa itu tidak didapati di dalam saya Ya Tapi kuasa itu untuk menjalankan hukum yang spiritual didapati di luar saya Ya Dan Tuhan Yesus bilang kepada Nekodimus Untuk masuk surga, engkau harus apa dulu? Harus dilahirkan kembali Dilahirkan kembali, oke Oke Apakah itu yang kita pelajari tadi malam? Oke, terima kasih Jadi kita hari ini akan belajar Bagaimana seseorang yang karnal, daging, flesh Bisa mentati hukum yang spiritual Dan Tuhan bilang Engkau yang flesh harus diapa? Lahirkan kembali Dan waktu dia dilahirkan kembali Dia harus apa dulu? Sebelum, kalau orang sudah hidup Lalu dia mau lahir lagi Apa yang harus terjadi kepada dia sebelum lahir kembali? Mati Mati Apa yang mati? Daging Dan waktu dia bangkit Yang hidup apa? Spiritual Oleh sebab itu Spiritual sekarang bisa mentati apa? Spiritual Betul? Jadi harus apa dulu? Mati dulu dagingnya Oke, itulah yang kita akan pelajari pada hari ini Oke Bagaimana kita sama-sama berdoa Khusus untuk pelajaran ini Supaya Tuhan memberkati kita dalam mempelajari firman Tuhan Mari kita berdoa Mari kita berdoa Tanpa dosa Hari ini kami akan mempelajari bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali Agar dia bisa mentati hukum yang rohani Tolong kami Tuhan Agar gangguan-gangguan yang setan akan tujukan kepada kami Bisa dengan pertolongan malaikat yang suci Tidak sampai tujuannya Agar kami bisa fokus dan konsentrasi Akan apa yang sangat penting Sesuai dengan firman Tuhan Akan hal-hal keselamatan kami Terima kasih Tuhan Kami percaya Engkau mendengar Dan mempunyai jawab doa kami Sesuai dengan kendakmu Alah doa Dan permohonan kami Di dalam nama Yesus penembus dan juru selamat kami Amin Oke, mari kita mulai Oke, jadi kita akan mulai Object of life Tujuan hidup Prioritas pertama saya dalam hidup Yalah untuk mencari kebenaran Sampai dapat Prioritas saya Yang lebih penting dari makanan, minuman, dan pakaian Yalah untuk meninggalkan dosa Dan mentati semua hukum Tuhan Karena langgar satu Langgar semua Yakobus 2 ayat 10 Betul? Oke Mari kita mulai bagian kedua Kita mulai dengan buku kisah 16 ayat 30 dan 31 Kisah 16 ayat 30 dan 31 Disini Rasul Paulus dan Silas Mau keluar dari penjara Yang sudah digoncangkan oleh malaikat Lalu sementara mereka mau keluar Dibawa keluar Penjaganya yang sudah ketakutan Karena dia harusnya menjaga Penjaga orang yang ditawan Sudah mau luput Dia bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan Apa yang saya harus lakukan Untuk diselamatkan? Bukankah ini pertanyaan setiap orang berdosa? Apa yang saya harus lakukan Untuk diselamatkan? Bukankah ini pertanyaan Semua orang tidak peduli Apa agama dia? Bukankah semua mau selamat? Dan bukankah ini pertanyaan yang perlu kita tahu jawabannya? Betul kan? Apa yang saya harus lakukan untuk diselamatkan? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa Namanya berdosa Dia datang selamatkan Tidak ada dia pilih-pilih Saya selamatkan ini, selamatkan ini Semua dia mau selamatkan Dan satu jawabannya Hanya satu jawabannya Apa yang saya harus lakukan untuk diselamatkan? Dan ayat 31 dibilang Percaya akan Tuhan Yesus Kristus Dan engkau dan seluruh luargamu akan diselamatkan Artinya jawabannya apa? Harus percaya Tapi percayanya persisnya percaya apa? Tahu percaya Tuhan Yesus Tapi hanya bilang percaya itu bukan apa? Percaya Setan pun percaya Namun di apa? Gentar Artinya apa yang dimaksudkan dengan percaya? Ingat Tuhan Yesus bilang Kamu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapak Artinya percaya firman Bapak melalui anaknya Artinya kalau Tuhan Yesus bilang Itu saya harus apa? Percaya Percaya apa yang dikatakan Bapak melalui anaknya Dan engkau akan apa? Selamat Mari kita lihat firman Bapak melalui anaknya Yang saya harus percaya Agar saya bisa apa? Selamat Oke Mari kita lihat di Yohanes 3 ayat 3 dan 7 Ini yang saya harus percaya Apa saja yang Bapak ucapkan melalui anaknya Saya harus percaya untuk keselamatan saya Mari kita baca Dan Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepada Necrimus Sesungguhnya aku katakan kepadamu Kecuali seseorang dilahirkan kembali Dia tidak bisa melihat kerajaan apa Artinya untuk diselamatkan Tuhan Yesus bilang Harus di apa? Dilahirkan Kembali Dan ayat 7 dikatakan Jangan heran Apa yang saya ucapkan Kamu Necrimus Dan semua orang yang berdosa Harus dilahirkan kembali Ini jawabannya Jadi hari ini kita akan belajar Bagaimana Seseorang dilahirkan kembali Sekarang saya tanya Apakah orang yang sudah dibaptis Apakah orang yang sudah dibaptis Dan sudah basah tubuhnya Sudah dilahirkan kembali? Apakah karena dia sudah basah tubuhnya Jamin dia sudah dilahirkan kembali? Betul? Apakah karena dia sudah dicelup Di bawah air itu Jamin dia sudah dilahirkan kembali? Tidak Kita akan lihat Apa artinya dilahirkan kembali? Apa artinya dilahirkan kembali? Berdasarkan firman Tuhan Bukan perasaan kita kan? Jadi mari kita lihat Apa itu artinya untuk dilahirkan kembali? 1 Petrus 1 ayat 23 1 Petrus 1 ayat 23 Bagaimana seseorang dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali Ini dia Ini topik yang kita mau pelajar hari ini Dilahirkan kembali Bukan dengan benih yang vanah Bukan Bukan dengan benih yang akan binasa Tetapi dengan benih yang tidak bisa binasa Yaitu firman Tuhan Artinya seseorang dilahirkan oleh apa? Firman Tuhan Artinya untuk masuk kerajaan surga Saya harus mengenal dan mentaati firman Tuhan Jadi dengan firman Tuhan Bukan firman manusia Atau bukan pengertian manusia Akan apa yang Tuhan bilang Tapi apa yang Tuhan bilang Itulah saya terima Walaupun beda dengan pendapat saya Betul? Bukan pendapat saya Harus firman Tuhan Yang selamatkan Tuhan Bukan saya Atau saya punya intelek Yang selamatkan Tuhan Titik Titik Jadi orang dilahirkan oleh firman Tuhan Kita tunggu dulu ini Jadi seseorang untuk masuk kerajaan surga Harus dilahirkan oleh firman Tuhan Mari kita terus Apa itu benih yang tidak melahirkan oleh firman Tuhan Apa itu benih yang tidak melahirkan orang kembali Setelah itu kita akan melihat apa benih yang melahirkan kembali Mari kita lihat apa itu benih yang tidak menghasilkan orang dilahirkan kembali Oke Atau benih yang korab atau panah Apa itu yang tidak Apa yang keluar dari mulut Firman atau nafas Artinya nafas itu atau firman bisa menjadi apa Kotor Korab Atau firman itu bisa dicemarkan Artinya firman Tuhan pun bisa dicemarkan Sehingga orang itu tidak bisa diapa Lahirkan kembali Artinya firman Tuhan harus murni Tanpa campuran interpretasi manusia lah Yang bisa melahirkan orang itu Betul? Apakah kita sudah belajar beberapa malam yang lalu Bagaimana tadi malam Belajar Alkitab Harus gunakan sini dan apa Situ dan ambil kesimpulan Dan itulah patokan kebenaran Betul? Jadi kita harus saling compare Sedikit sini sedikit situ Jangan cuma ambil satu ayat Lalu menirikan gedung berdasarkan satu ayat Harus saya gunakan tulisan ini tulisan itu Karena masing-masing diinspirasi roh suci yang sama Untuk mendapatkan gambar yang besar Baru itu kesimpulan saya Bukan interpretasi manusia Saya punya Atau firman itu bisa menjadi Korab atau tidak murni lagi Kita teruskan Yang korab Yang kotor Adalah Yang saya ucapkan Artinya Firman itu Bisa menjadi korab Saya mau kasih contoh Sebenarnya contohnya nanti Jadi biarin dulu lah Oke Jadi firman Tuhan itu bisa Menjadi korab Oke Mari kita buka ke Galatis 1 Galatis 1 ayat 6 Saya mau kasih contoh Saudara-saudara Injil itu apa tadi? Roma 1.16 Kuasa Tuhan ya Oke mari kita ke Galatis 1 ayat 6 Galatis 1 ayat 6 Saya mau kasih tunjuk Apa itu firman yang sudah korab Yang tidak akan menghasilkan Orang itu dilahirkan kembali Apa itu firman yang korab? Oke Galatis 1 ayat 6 Ini Ayat di luar pelajaran kita Tapi berhubungan Galatis 1 ayat 6 Ya Boleh-boleh Hanya satu injil Aku heran bahwa Kamu begitu lukas Berbalik dari dor Daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus Telah memanggil kamu Dan mengikuti Suatu injil lain Injil yang apa? Artinya Injil yang lain Sanggup gak Menyelamatkan orang dari dosa? Roma 1.16 Sanggup gak? Karena injil lain itu Berdasarkan firman Yang sebenarnya Bukan asalnya dari mulut siapa? Tuhan Dan apa saja firman Yang tidak berdasarkan firman Tuhan Tidak sanggup melakukan apa-apa Artinya Orang dilahirkan oleh firman Tuhan Yang murni Tanpa campuran apapun Artinya Jangan main percaya siapa saja Jangan percaya saya Percaya firman Tuhan Saya bilang Kalian harus lihat Saudara Randy benar gak? Karena saudara Randy Tidak sanggup Menyelamatkan dirinya sendiri Saudara Harus percaya firman Tuhan Dan saya jamin Saudara-saudara Kalau saudara Percaya firman Tuhan Saudara akan menjadi minoritas Karena Tuhan Yesus Firman itu sendiri Minoritas di dunia ini Tuh? Tuhan Yesus sendiri adalah minoritas Di dunia ini Oke? Ada yang disini Oke? Oke Kita kembali ke pelajaran kita Mari kita lihat Hasil daripada Firman yang Tidak benar lagi Dan Tuhan melihat Kejahatan manusia Bertambah-tambah Di dunia ini Dan setiap pikiran Yang asalnya dari hati Mereka itu Selalu apa? Jahat Ini hasil firman Yang sudah diputar balikan Firman yang dicabut Satu katanya Atau firman yang ditambah Satu katanya Orang menjadi Jahat selalu Karena bukan berdasarkan Kemurnian firman Tuhan Ini firman yang korab Dan firman ini Tidak sanggup membuat orang Dilahirkan kembali Jangan lupa Tuhan Yesus bilang Kalau tidak dilahirkan kembali Tidak masuk apa? Artinya ini soal keselamatan Bukan prihatin kepada orang lain Saya harus percaya dia Karena saya suka dia Saya bisa suka dia Tapi jangan percaya dia Keselamatan saya Bukan berarti Saya harus benci dia Enggak Tapi saya percaya Tuhan Walaupun saya punya hubungan Putus di dunia ini Tapi sorry saudara Saudara bukan Juru selamat saya Sorry Tidak ada personal Saya mau selamat Saya harus percaya Tuhan Bukan Kenapa banyak orang Mau mendengar Anjuran orang lain Walaupun dia tahu salah Karena takut orang itu Tersinggung Nanti kalau saya gak dengar Nanti dia bilang Saya apa segala macam Padahal ini soal keselamatan Kalau pilihan warna Oke saudara punya warna Keselangan apa Hijau Bilanglah hijau Saudara apa Merah Merah Oh saya hijau juga Eh merah juga sih Ya gak ada Soal keselamatan itu Tapi saya punya Prinsip Saya punya konsep Saya punya standar Kelihatan Dan akan mempengaruhi Keselamatan saya Karena saya selalu Mau menyenangkan orang lain Saya gak mau Beda Walaupun warna Tidak keselamatan Tapi saya punya prinsip Akan menghilangkan saya Karena saya hidup Hanya untuk Menyenangkan orang lain Dan saya tidak mau Menjadi Beda Padahal Tuhan Yesus Bedanya bukan main Dan oleh sebab itu Dia di apa Sudah lihat konsepnya ini Bukan soal Gak suka orang Tapi Keselamatan saya Tergantung sama Dia Jangan dengar orang Akan keyanyakan teman Akan diania Akan diolok Akan divina Akan jamin Kalau Tuhan pun dilakukan Apalagi pengikutnya Manusia Punya pikiran Karena sudah tidak Murni lagi Selalu apa Jahat Selalu jahat Ini hasilnya Kita teruskan Kalau Sumber mata airnya Kotor Bagaimana dengan Air Yang Sudah jauh dari sumbernya Tentu saja apa Kotor Kalau mata airnya kotor Ya semuanya Pasti apa Kotor Orang yang bijaksana Akan membersihkan air Jauh dari mata airnya Atau dia memperbaiki Mata airnya Mata airnya Kenapa Mempersihkan airnya Kalau mata airnya Belum diperbaiki Itu prinsipnya Itu prinsipnya Orang dilahirkan oleh firman Tuhan Matius 12 E 34 Dan mundur ke 33 Dibilang Semua yang keluar dari mulut Asalnya dari mana Hati Artinya kalau orang bicara Saya tahu isi hatinya Karena isi hatinya Telah diungkapkan dalam Perkataannya Artinya jangan coba-coba Untuk memperbaiki Perkataan saya Ya kalau hatinya masih Sama Tapi kita sangat peduli Dengan perkataan saya kan Saya mau bilang begini Saya mau baik Kalau ada orang itu Saya mau Sopan Kalau ada orang itu Saya mau jaga perkataan saya Bagaimana kalau orang itu Enggak ada Enggak bisa Karena saya pura-pura baik Lalu waktu Kesenggau sedikit Kenapa? Karena hatinya masih sama Jangan coba perbaiki Perkataannya Tanpa hatinya di apa? Ini dia Dari Hati Semua diungkapkan di mulut Betulkan dulu Buat pohonnya baik dulu Baru buahnya akan menjadi apa? Baik Artinya jangan coba-coba Menghasilkan buah yang baik Kalau pohonnya masih apa? Busuk Ini dia Lalu Kalau pohonnya Busuk Pasti Buahnya apa? Atau Kalau hatinya busuk Pasti perkataannya Walaupun ditutup-tutup Dengan bau harum Akhirnya kebau juga Bau apanya? Busuk ya Jamin Bisa gak saya bilang Saya mau Mangga Yang Harum manis Atau Mangga queenie Karena baunya harum sekali Tapi pohonnya Masih pohon durian Bagaimana? Bisa gak? Selama pohonnya Pohon durian Jangan harap Buah apa? Ganti dulu Pohonnya Baru dapat Buahnya Kalau hatinya Masih busuk Jangan harap Buah-buah roh Itu Itu konsepnya Yang saya mau tekankan Itu sekarang Bukan saya tekankan Yang Tuhan mau tekankan Oke Kita teruskan Lukas Lukas 6 Ayat 43 dan 45 Karena pohon yang baik Tidak akan menghasilkan buah yang Eh coba kita ulang lagi Mari kita ulang lagi Mungkin salah dengar kali Karena pohon yang baik Tidak akan menghasilkan buah yang Tidak baik Juga Pohon yang tidak baik Jangan harap Jangan harap buahnya apa Itu Definisial kita Jangan harap Artinya Jangan coba-coba Berbuat baik Kalau hatinya Belum baik Mati busuk Itu dia Itu dia Bagaimana kalau saya bilang begini Biar busuk-busuk Pasti buahnya busuk Jangan bilang begini Biar busuk-busuk Umat Tuhan Tidak boleh itu Biar busuk-busuk Ya buah setan Betul kan? Kalau saya busuk-busuk Saya mengaku bahwa saya Dikuasai roh Busuk Bukan milik Tuhan Jangan mempermalukan Tuhan Dan bilang hasil buahnya busuk Yang busuk saya Tidak ada hubungan dengan Tuhan Betul? Karena ini prinsipnya Kita terus lagi Setiap pohon akan dikenal dari daunnya Buahnya Dari buahnya Kalau duri Duri Yang dihasilkan Dan Apakah Saya akan Dapat Anggur? Betul Kalau dia cuma Belukar duri Jangan harap Keluar apa? Anggur Itu kuncinya Apa orang yang begini? Apa orang namanya di Alkitab? Saya ini hatinya busuk Tapi saya selalu Mau kelihatan baik di luar Apa itu namanya? Mulai dengan huruf M Hati busuk Tapi selalu baik-baik Iya Tahu apa? Coba senggol sedikit Pas lagi lapar Dan baru bangun Dan kurang tidur Dan belum makan Coba senggol sedikit Plak Apa yang terjadi? Semua isi hatinya Diungkapkan di muka saudara Karena gak bisa sembunyikan Gak bisa sembunyikan Saudara pernah gak? Saya mau berbuat baik untuk satu minggu Oke Sudah berbuat baik Lalu Satu minggu dan satu detik Langsung ledak Pernah gak? Karena hanya simpan-simpan durian Lalu waktu dia keluar baunya apa? Itu prinsipnya Oke Orang yang baik Dari hatinya Pasti keluar yang apa? Baik Kalau orang yang jahat Dari hatinya Pasti keluar apa? Oh oh Jahat Oke Kita harus perbaiki dulu ini Apa yang terjadi? Mudah-mudahan Dia punya bola lampu Sementara mereka lagi bekerja disitu Bagaimana buka Alkitab kita Ke Matius 7 Ayat 17 dan 18 Jadi kita maju terus Sampai hal itu diperbaiki Kita maju terus Matius 7 Ayat 17 Dan ayat 18 Setiap pohon yang baik Menghasilkan buah yang apa? Baik Dan setiap pohon yang tidak baik Akan menghasilkan buah yang tidak baik Karena semua pohon yang tidak baik Menghasilkan buah yang tidak baik Juga pohon yang tidak baik Menghasilkan buah yang Atau tidak bisa menghasilkan buah yang apa? Baik Sekedar mengulangi yang tadi kan? Jadi Artinya Saya akan membuat satu pernyataan Saya akan membuat satu pernyataan Atau saya membuat setengah pernyataan Lalu saudara-saudara yang melengkapi pernyataan saya Jangan saya coba-coba berbuat baik Berharap saya akan selamat hasil perbuatan baik saya Kalau hati saya masih Mari kita lihat buktinya di Matius 7 ayat 21 dan 22 Gak ada salahnya berbuat baik karena itu baik dengan sesama manusia Tapi itu bukan dasar saya punya keselamatan Matius 7 ayat 21 dan 22 Jangan harap berbuat baik kalau hatinya masih apa Karena saya akan paksa untuk menghasilkan buah yang tidak bisa dihasilkan Dan saudara bilang itu namanya apa Munafi Matius 7 ayat 21 dan 22 Tidak semua orang yang mengatakan Tuhan-Tuhan akan masuk kerajaan surga Tetapi dia yang melakukan kedak Bapak di surga Lalu mereka bilang apa Bukankah aku sudah bernumbuat dalam namamu Dan demi namamu mengusir setan Dan demi namamu melakukan banyak perbuatan yang baik Tapi jawabannya apa Aku tidak pernah mengenamu Kenapa? Karena masih melakukan kejahatan hasil hatinya masih apa Walaupun semua perbuatannya apa Itu yang saya maksudkan Yang saya maksudkan ialah Jangan harap perbuatan baik kita adalah kredit Kalau hati kita masih apa Saya mau kasih tunjuk summary disini Kalau ada ayat kita bisa lanjut sih Cuma karena summary Saya baca saja dia punya summary Supaya Jadi semua pohon yang baik Akan menghasilkan buah yang baik Bukan yang bosok Semua pohon yang tidak baik Akan menghasilkan buah yang tidak baik Bukan yang baik Agar pohon menghasilkan buah yang baik Agar pohon menghasilkan buah yang baik Apanya dulu yang harus baik Beni Dari pada pohon itu harus baik Betul? Beninya harus baik dulu Betul Artinya jangan coba-coba Kalau beninya Dan beni Lukas 8.11 bilang apa? Beni itu firman Nah ini dia Orang dilahirkan oleh beni yang murni Bukan yang sudah dicampurkan oleh manusia punya pengertian Betul? Oke Dikit lagi Bagaimana kalau saya bilang begini Untuk orang berbuat baik Apa dulu harus baik? Hatinya pikirannya dulu harus baik Harus itu dulu Artinya orang tidak bisa berbuat baik Sebelum pikiran hatinya baik Atau sebelum firman yang baik Ditanamkan dalam pikirannya Itu proses gahirkan kembali Itu prosesnya Karena kalau buah beninya sudah baik Otomatis buahnya apa? Sudah mulai Lihat jelasnya ini kan Keselamatan kita ini sudah Sangat penting dan menarik dan indah sekali Oke 721 dan 22 tadi Betul Dan 23 Kita lanjut saja Karena panjang pelajaran ini Mari kita lihat Pohon dan benihnya Pohon dan benih Mari kita lihat Ayat pertama Kejadian 1 Ayat 11 dan 12 Hubungan pohon dan benih Ingat Buah Karena pohonnya baik Pohon Karena benihnya baik Betul? Artinya buah itu tergantung dari benihnya Dan kita tahu Lukas 8.11 Benih adalah firman Tuhan Oke Mari kita buka Kejadian 1 Ayat 11 dan ayat 12 Kejadian 1 Ayat 11 dan 12 Oke Dan Tuhan berkata Biarlah bumi Ini dia Menghasilkan apa? Mengeluarkan dia punya apa? Rumput Ini yang tadi kan? Ini firman Tuhan yang memanggil Masih memanggil sekarang Masih memanggil sekarang Dan Herb itu apa bahasa Indonesia ya? Rumput-rumput Tanaman-tanaman hijau Yang Menghasilkan benihnya Dan buah Menghasilkan Sorry Pohon menghasilkan buahnya Sesuai dengan Macam pohonnya Saya tahu bahasa Indonesia terbatas itu Jadi Tabiatnya oke Jadi Pohon mangga Akan menghasilkan Mangga Yang berbuah Dan berbenih Dan kalau ditanam Menghasilkan mangga lagi Karena Benihnya sama Betul? Artinya selalu Menghasilkan apa? Mangga Nggak pernah Nggak menghasilkan mangga Karena dia punya apa? Benih Oke Lalu kita teruskan Dan bumi Ayat 12 Menghasilkan rumput Dan Tanaman-tanaman hijau Sesuai dengan Jenisnya Dan Pohon menghasilkan Buah Dan Di dalam buah itu Ada apanya? Benihnya Jadi yang menentukan Pohon itu Pohon apa? Apanya? Benihnya Dan benih firman Tuhan Oke Benih itu firman Tuhan Ips Munggir dulu Oke Mari kita ke Ibradi 12 ayat 11 Ah sudah Oke Bagus-bagus Puji Tuhan Tuhan selalu baik Dimana orang yang lapar Tidak akan diizinkan Tetap kelaparan Pasti akan dikenyakan Matius 3 ayat 6 Jadi pohon Akan Terus menjadi pohon itu Karena benihnya ada Di dalam buahnya Oke Supaya Bisa menjadi baik Seseorang harus Sendirinya Memiliki benih yang baik Tuh Dan Pasti Dia akan menghasilkan Buah yang baik Apa buah yang baik Yang kita cari-cari selama ini Penuh Rutan Oke Oke Ibrani 12 ayat 11 Buah itu apa? Buah Kebenaran Tunggu-tunggu Matius 6 ayat 33 Dan Sefanya 2 ayat 1 2 dan 3 Dibilang Cari apa? Ini Sebelum kapan? Undang-undang Dan Kalau dibilang Cari ini Sebenarnya cari apa? Buah Tapi untuk Dapatkan buah Harus dapat apa dulu? Benih Dan benih itu apa? Firman Tuhan Artinya cari firman Tuhan yang murni Pasti menghasilkan apa? Buah yang benar Sebelum Undang-undang Dan begitulah Seseorang dilahirkan kembali Terus Kita teruskan Kebenaran itu Yaitu Buah Hasil benih yang baik Kebenaran itu Adalah Bukan hanya Berbuat yang baik Tetapi Orangnya Baik Ini dia Dia baik Oleh sebab itu Perbuatannya apa? Baik Bukan hatinya gak baik Lalu dia bilang yang baik Karena itu munafik Tapi Kebenaran yang Tuhan ingin Saya untuk temukan Yaitu buah-buah Hasil benih yang baik Menghasilkan orangnya baik Dan oleh sebab itu Buahnya apa? Baik Ini bukan hipokrit lagi Ini bukan munafik Ini memang Keberadaannya Asli Karena apanya? Benihnya Mana benihnya? Disitu kunci Firman Tuhan Sangat penting Firman Tuhan Sangat penting Agar orang itu Berbuat yang baik Dia dulu Harus menjadi Baik Atau Benih yang benar Itu dulu Oke Itu dia punya Paling penting Mari kita lihat Matius 633 Cari dahulu Kerajaan surga Dan cari Kebenarannya Atau Cari dulu Firman Tuhan Yang murni Tanamkan dulu Di dalam hati Pasti Buahnya apa? Baik Itu dulu yang harus dicari Jadi Matius 633 Sebenarnya Cari dahulu apa? Firman Tuhan Yang murni Yaitu Firman yang tidak Dicampur dengan Orang punya apa? Pendapat Interpretasi Harus Murni Firman apa? Dan bagaimana Saya tahu Arti daripada Firman Tuhan? Tadi malam kita belajar Bagaimana? Saya harus Perbandingkan Firman Tuhan Dengan Firman Tuhan Firman Tuhan Dengan firman Tuhan Dan semua Firman Tuhan Digabung Menjadi gambaran Yang sempurna Dan itulah Yang melahirkan Orang kembali Bukan Tafsiran manusia Bukan Tafsiran manusia Saya ulang-ulang ini kembali Mengapa? Karena Pada umumnya Orang hidup Untuk menyenangkan Perasaan Sapa? Orang lain Dengan melanggar Prinsip kebenaran Pada umumnya Coba pikir baik-baik Kenapa saya bikin itu? Karena saya bikin Karena saya takut Dia tersinggung Kenapa saya bikin? Karena kalau saya gak bikin Nanti kehilangan kerja Dan sebagainya Dan itu apa? Itu bukan firman yang murni itu Sadrak, Mesak, Abednego Murni gak Firman yang mereka turut? Mereka bilang Lebih baik apa? Masuk dapur api Yang sudah kerasa panasnya Sudah rasa panasnya Lebih baik masuk ke situ Daripada tidak hidup Berdasarkan firman Tuhan Yang murni Artinya Sadrak, Mesak, Abednego Adalah contoh Orang-orang Yang sudah dilahirkan Kembali Makanya saya tanya sekali lagi Kalau sudah dibaptis Dan sudah basah Sudah lahir kembali gak? Belum tentu Saya gak bilang pasti belum Saya bilang belum Tentu Kalau konsep ini Taupun Belum Belum tentu Jadi orang Sebelum dibaptis Harus tahu konsep ini dulu? Iya Bahwa dia sanggup tinggalkan dosa? Iya Bahwa bukan kuasa dia Yang menyangkutkan? Iya Dan dia tahu Kalau dia sungguh-sungguh Tuhan akan tolong dia? Iya Dan sebelum dia mengaku ini Dia belum boleh diapah? Baptiskan Oke kita teruskan Kita ulang kembali Sebelum undang-undang Dijalankan Carilah apa? Firman yang benar Agar pohonnya benar Agar buahnya benar Sebelum Undang-undang Ini yang tadi malam Oke Carilah firman Tuhan yang murni Amos 8 dan 11 Lihat Satu hari akan datang Di mana Saya akan mengirim Masa kelaparan di dunia ini Bukan kelaparan roti Bukan kelaparan air minum jasmani Tapi orang akan kelaparan Firman Tuhan yang murni Yang murni Karena kalau soal firman Tuhan yang sudah gak murni Sudah banyak Dan gak membawa kepuasan rohani Makan Masih cetak dosa Gak tambah benci dosa Tapi makan firman Tuhan Karena firman Tuhan itu dicampur orang punya perasaan Dan orang punya Atoritas Dan saya bilang ini benar Saya rasa ini benar Saya pikir ini benar Dia bilang ini benar Saya gak akan invest Saya punya keselamatan Berdasarkan firman seperti itu Ini benar Karena Tuhan bilang ini benar Dan pada umumnya Rambu-rambu jalan yang benar Kalau benar Kalau benar Pasti selalu Tidak populer Dan Minoritas Mati setuju 14 Jalan yang benar Hanya sedikit Yang kedapatan di jalan itu Dan yang banyak Menuju ke Binasan Artinya Kalau benar-benar Mau hidup berdasarkan firman Tuhan yang murni Jangan heran Kalau orang lihat Sudara Aneh nanti Jangan heran Langsung dibilang Sok suci Jawaban kita Kalau dibilang Sok suci apa Enggak Saya gak sok suci Saya mau jadi suci Sebagaimana Bapakku pun apa Suci Saya memang mau suci Tapi saya gak mau sok suci Karena orang yang suci Tidak sok Dan orang yang sok Tidak suci Saya mau menjadi suci Oke Sering sekali kita dengar itu kan Jadi Orang akan mencari apa Kebenaran Dan tidak akan menemukannya Ayat berikutnya Mari kita lihat ayat berikut Kita ke Roh Nubuat Nasihat bagi sedang Volume 5 Halaman 216 Ingat Sebelum apa kita carinya Sebelum Undang Cari ini Karena setelah itu Tidak akan ditemukan Lalu Kita ke testimoni Di saat undang-undang Tadi dibilang apa Sebelum undang-undang Cari Lalu di saat undang-undang Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara Kutipan ini Menggambarkan orang yang belum menemukan Atau sudah menemukan Betul? Apakah kutipan ini Menggambarkan orang yang belum menemukan Atau sudah menemukan Mari kita lihat Di saat undang-undang di jalankan Dan meterai sudah dicap Di pikiran mereka Karakter mereka Akan tetap Murni Dan tak Bernoda Untuk berapa lama? Ini bicara tentang orang yang masih cari-cari Atau sudah temukan Kapan? Di saat undang-undang di jalankan Undang-undang hari minggu Sudah Aduh Kita lupa bahasanya Ada bahasa menadu yang kita mau bilang Tapi kita lupa Artinya mungkin Tuhan tidak izin kesan Untuk saya lakukan Tapi sudah di sudut jalan Sudah di sudut Undang-undang hari minggu Sudah di sudut Jadi pertanyaan Kalau saya percaya bahwa Undang-undang hari minggu Sudah di sudut Sudah di Ujung jalan Apakah Yang saya sedang cari Sekarang lah pertanyaan saya Apa yang saya sedang cari Dengan segenap hati saya Sekarang Bukankah itu Pertanyaan yang sangat penting Harus dijawab dengan pasti Apa yang saudara dan saya Sedang gunakan Waktu sisa di dunia ini Mencari Mencari Cari firman yang apa Firman yang murni Siang dan malam Sudara punya pilihan Karena keselamatan di tangan sudara Tuhan sudah berikan Bagaimana kita Memperlakukan firman yang sudah kita terima Menentukan saya punya keselamatan Sebelum undang-undang Sebelum undang-undang Tetapi setelah undang-undang Apa yang kita sedang lakukan sekarang Gak usah pusing orang lain Bagaimana dengan saya Saya saja Gak usah lihat orang lain Kalau saya sangat sibuk dengan orang lain Orang lain itu tertergor Dan dia cari firman Tuhan Dan dia temukan Sementara saya masih sibuk Dengan karakter orang lain Orang lain yang temukan Dan dia bilang Terima kasih kamu Jelek-jelekin saya Dan kamu benar Dan saya berubah Kenapa kamu belum berubah Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Musuh kita siapa? Munah-munahan kita tahu itu Kita tahu jawabannya dengan cepat Tapi saya sadarnya itu Mari kita buktikan Dalam kehidupan saya Kalau saya memang mengerti Apa yang saya baru bilang Atau kita baru bilang Musuh kita Sekali lagi Kalau kita sadar bahwa Kitalah musuh kita Present Present Truth Bukan main Ada kedamaian di dalamnya Bukan main Damai sejatinya Di dalam kelompok Present Truth ini Kalau kita sadar itu Karena selalu merendahkan diri Selalu lemah lembut Walaupun diinjak-injak Rasanya Tapi lebih baik Diinjak-injak Daripada berdosa Tuhan Yesus Waktu dia tempeleng Dan dia diluda Dan dia diketok Kepalanya Apakah dia berhak Untuk bilang Kamu gak tahu Saya yang ciptakan kamu Kamu gak tahu Saya datang sini Untuk selamatkan kamu Kamu gak tahu itu Kamu gak tahu Saya bisa lenyapkan kamu Dengan segera Kamu gak tahu itu Apakah Tuhan Ada hak untuk bilang Saya bisa musnahkan kamu sekarang Bisa Bisa Tapi apakah dia Menggunakan haknya Apakah dia izinkan Haknya untuk sembunyi Agar dia Tidak pernah Melayani Keinginan daging Apakah sakit itu Apakah menderita itu Kalau juru selamat kita Menderita Kenapa kita Tidak mau menderita Kenapa Kenapa saya gak mau menderita Jawabannya apa Saya terlalu sombong Sampai gak mau menderita Itu namanya ego Enak aja injak-injak saya Saya lebih tua dari kamu Saya lebih tahu dari kamu Sorry Tuhan lebih tahu dari kamu Saya harus rela Diinjak-injak Saya punya hak Sebagaimana Juru selamat saya pun Diinjak-injak Nah Tuhan ada kuasa gak Untuk Enyahkan orang itu Ada Jadi siapa yang lebih menderita Kalau digoda Saya atau Tuhan Kalau saya digoda Ada gak kuasa Walaupun di angan-angan saya Saya bilang Kalau bisa hilang Hilang Ada gak Kadang-kadang keluar Angan-angan gitu Enak sekali kamu gitu Kalau saya bisa bikin kamu Jadi hilang Jadi pohon Jadi pohon sekarang Tapi ada gak kuasanya Enggak Tapi ada gak Kadang-kadang Angan-angannya Tuhan Ada gak kuasanya Ada gak Angan-angannya Enggak ada Jadi siapa yang lebih menderita Tuhan Sudara-sudara Kalau kita benar-benar Mau cinta Tuhan Kita akan rela Menderita Untuk siapa Itu kuncinya Akan damai di dunia Kenapa ada perang Karena ada ego Saya lebih berkuasa Saya punya Tentara lebih besar Saya punya senjata lebih kuat Saya mau hancurkan kamu Untuk kepuasan Saya punya apa Duh Coba itu pikir baik-baik Itu Buah-buah Setan Kita teruskan Di saat undang-undang Karakter yang mana Bertahan selama-lamanya Karakter yang mana Kita teruskan Kita baca tulisan Renung Buat Banyak Tidak akan Menerima Metrai Tuhan Artinya karakernya Tidak baik Banyak Tidak akan Menerima Metrai Tuhan Di saat undang-undang Dijalankan Karena Mereka Tidak Memelihara hukum Tuhan Dan Menghasilkan Buah yang apa Baik Kenapa Karena benihnya Masih yang apa Campur baur Perasaan manusia Masih campur baur Benihnya Kenapa orang Mau hidup berdasarkan Benih campur baur Sekali lagi Karena dia takut Untuk menyinggung Orang lain Demi kebenaran Pernah gak Dulu-dulu Dulu-dulu ya Pernah gak Dulu-dulu Dia bilang Kamu kenapa Enggak minum kopi Well Saya Aduh Kalau bilang orang Arven Malu Untuk kesehatan Betul Untuk kesehatan Karena kalau dibilang Orang Arven Oh itu Yang gak boleh ini Gak boleh itu Aduh Enggak Untuk kesehatan Kenapa Malu Karena nanti Dipermalukan Artinya Saya bohong Demi mempertahankan Tuhan Atau saya Itu sebabnya Banyak orang akan hilang Bukan karena dia gak tahu kebenaran Karena dia takut Untuk berdiri untuk Kebenaran Artinya gerejanya sudah apa Sudah cemar Bukan gedungannya Bukan dia punya batu bata Ajarannya yang cemar Gedungnya gak bisa dicemarkan Ajarannya yang cemar Artinya ajarannya bilang Gak bisa tinggalkan apa Atau gak perlu Itu mencemarkan Mereka mengikuti domba Kemana domba pergi Mereka diselamatkan Dari orang-orang yang hidup Mereka adalah apa Buah-buah Pertama Yang dihasilkan Karena mereka Sudah dilahirkan Kembali Ini buah-buah Yang Tuhan tunggu Untuk 6.000 tahun lamanya Akhirnya Keluar Di dalam umat-umatnya 144.000 Ini buah-buahnya Artinya 144 Sekarang sedang bikin apa Cari firman Tuhan lebih penting dari Makanan, minum, dan pakaian Karena mereka lah yang akan dapat Sebelum Undang-undang Dijalankan Ini dia Mereka menghasilkan buah Dan di dalam mulut mereka Mulut mulainya Keluarnya dari mana Hati Di dalam hati mereka Tidak ada Bibit yang kotor Di hadapan Tuhan Bukan di hadapan manusia Mereka gak peduli Manusia senang atau enggak Yang penting Tuhan apa Setuju Di hadapan Tuhan Bukan hadapan manusia Mereka lah Yang akan menghasilkan Buah-buah pertama Artinya Kalau mau jadi kelompok ini Sekarang sedang apa Cari Benih Asli Murni Apakah Kelompok ini Hanya dari Amerika Cuma di Jakarta Di mana saja Saya cari Saya akan apa Dapat Di mana saja Ini buah-buah pertama Menghasilkan Righteousness Mari kita lihat Benih yang murni Tadi benih yang gak murni kan Sekarang mari kita lihat Apa itu benih yang murni Yang sanggup Melahirkan orang itu apa Kembali Oke Mari kita lihat Benih yang murni Firman Tuhan Itu adalah apa Ini dia Firman Tuhan Itu adalah benih Artinya orang dilahirkan oleh Firman Tuhan Yang murni Kita teruskan Dan benih itu siapa Kristus Artinya Benih adalah firman Kristus Benih itu adalah firman Kristus Semua yang keluar dari mulutnya Itu Benihnya Oke Kita teruskan Benih itu adalah firman Kristus Mari kita baca sini Tuhan Yesus bilang Di Yohones 14 Beluh Percaya Kak engkau Bahwa Aku di dalam Bapak Dan Bapakku Di dalam aku Lalu dia bilang Firman yang aku ucapkan Bukan firman ku Tapi firman sapa Artinya Waktu Tuhan Yesus bicara Benih Benih itu keluarnya Dari hatinya Tapi itu firman sapa Artinya ini sapa punya benih Mari kita lihat Bapak meletakkan Atau menanam Bibitnya Dalam Anaknya Firman nya Dan sekarang Anaknya Memiliki Benih Bapak Dan kalau dia hidup Sesuai dengan Perintah benih Yang ditanamkan Dalam pikirannya Anak Akan menghasilkan Buah siapa Bapak Artinya Waktu Tuhan Yesus Melah Menghasilkan Sebagai manusia Karena waktu manusia Dia kosongkan apa Dirinya Sekarang Semua yang dilakukan Berdasarkan benih Yang ditanamkan Artinya Waktu keluar Sapa punya karakter Yang asli keluar Bapak Karena benihnya siapa Sekarang saya tanya Ambil contoh satu Saya mau ambil buah ya Ada mangga tadi Bagaimana kalau mangga Karena mangga Memang ada benihnya Yang kelihatan benar-benar Di dalam Advocat lah ya Advocat Supaya kelihatan Terima kasih Oke Bilanglah ini benih Bapak kepada anaknya Ditanamkannya firmannya Kepada anaknya Dan itu adalah benihnya Sekarang semua yang di ucapkan Anak Sesuai dengan benih Bapak Betul? Itu firmannya Setiap dia bicara Philip Engkau melihat saya Engkau melihat siapa? Bapak Semua Tapi benih menghasilkan apa? Buah Buah Dan buah Di dalam Kristus Adalah buah siapa? Bapak Dan buah itu Di dalamnya ada apa? Bapak Keluar apa? Keluar apa? Buah Buah Buahnya siapa? Kristus Yaitu buahnya siapa? Bapak 100% Artinya Apakah saya bisa Sempurna seperti Kristus? Bapak Kristus Dilaksanakan 100% Kembali kepada siapa? Saya Karena benihnya Sama Jadi Kristus lah Pola kesempurnaan Dan pola ini Diduplikat di saya Pasti buahnya apa? Sama Bisa jadi sempurna Seperti Kristus? Dengan benih bisa? Bisa sekali Pasti Tuhan bilang Jangan dia sempurna Tapi kamu gak bisa Atau Well Sukar sih Dan Mudah-mudahan gak bisa Kalau dia bilang Karena dia tahu apa Bisa Lihat Apa yang terjadi sama Kristus Bukankah Kristus pola kita? Kalau pola Perlu dituruti gak? Dan kalau terjadi disini Ini ditaruh disini Dengan benihnya dirubah Sama Sama dengan Difotokopi Kita teruskan Artinya bisa Sebelum undang-undang terjadi Bisa Pada tanah itu Firman Oke Apa Firman? Apa Firman? Oke Siapa Firman disini? Siapa? Yesus Dan apa itu Firman? Di Yesus ini Apa itu Firman? Benih siapa? Bapak Jadi Firman adalah Benih Bapak Karena benih Bapak Di dalam siapa? Tuhan Yesus Makanya Tuhan Yesus Dibilang apa? Benih Atau Firman Karena semua adalah Firman siapa? Bapak Jadi waktu Tuhan Yesus bicara Itu yang diindahkan Kehendaki siapa? Bapak Artinya Firman Benih Bapak Dijadikan daging Dan daging itu Adalah Human Nature Dan berdiam Di tengah kita Firman Bapak Yang ditanamkan Tuhan Yesus Ditabur Ke dunia Tanah Betul kan? Tuhan Yesus datang ke dunia Sama dengan Benih di apa? Ditabur Jadi Tuhan Yesus itu Sama dengan Benih Bapak di apa? Ditabur Karena dunia ini Tanah kan? Jadi waktu dia Turun ke dunia Itu Firman Tuhan Di apa? Ditabur Karena dia menjadi Daging atau menjadi Sama dengan tanah Dia ditanamkan Di dalam tanah Yaitu kita punya apa? Api Oke Firman ditanamkan Benih Bapak Melalui anaknya Ditanamkan ke dunia Daging Oke Kita tunggu sedikit lagi Flash Flash itu daging Apa itu flash? Flash sama dengan apa? Human nature Apa bahasa Indonesia Human nature? Saya kurang pasti Alamia manusia Dan Alamia manusia itu Apakah Alamia manusia Adam sebelum berdosa Setelah berdosa Setelah 4.000 tahun berdosa Setelah 4.000 tahun berdosa Artinya lemah enggak? Lemah Lemah sekali Dan itulah Human nature yang Dimiliki Tuhan Yesus Yang sangat bergantung Dengan benih Bapaknya Ditanam dalam hatinya Oke Itu flash adalah Jadi Tuhan Yesus Mengambil human nature Tapi yang ditanam Bapak Firman Bapak Masuk ke tanah Sekarang masuk ke tanah Saya teruskan lagi Manusur 5.904 Tuhan sendirilah Yang meletakkan kebencian Akan dosa Di dalam Hati manusia Bukankah Benih itu Kristus Firman Kristus Kalau saya renungkan Membuat saya benci dosa Jadi waktu saya Masuk firman Tuhan Itulah benih Yang ditanam dalam hati saya Dan akan menghasilkan Benci dosa Sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15 Aku akan meletakkan Satu permusuhan Di antara engkau dan Wanita Dan benih Betul Dan itu permusuhan apa Firman Kristus Firman Bapak Melalui Kristus Waktu saya terima Itu akan membangkitkan Kebencian terhadap Dosa Itu benih ditanam Lalu Tuhan memberikan Pikiran yang baru Dia membuat saya sekarang Tidak mau terima Kepada setan punya Tipuan lagi Dulu Selalu Apa setan bilang Hati bilang Iya Sekarang waktu Firman datang Gak bisa lagi kayaknya Gak boleh lagi Tiba-tiba Saya sudah bertentangan Dengan kendak Setan Di dalam hati Karena firman Tuhan lah yang membuat Hal itu terjadi Inilah tujuan Tuhan Inilah Tujuan Tuhan Bahwa manusia Yang sudah Hampas selama ini Perlu diberikan kuasa Untuk menentang Keinginan dagingnya Yang selama ini Menguasai dia Total Jadi sebelum firman datang Saya selalu Berbuat yang tidak baik Karena memang Benihnya apa Tidak baik Sekarang benih yang lain Masuk Dia bilang Jangan bikin Dan bukan hanya Jangan bikin Saya berikan kuasa Untuk jangan Berbuat Dan kalau saya turut Saya tidak Melanggar Dan mulai Dilahirkan Kembali Dengan firman Tuhan Jadi perlu Belajar Alkitab Baca Dirunungkan Anjuran Jangan terlalu banyak Baca Baca satu ayat Kalau mengerti Baru ayat berikut Kalau gak ngerti Buka Konkurrens Buka 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 apa saja Atau Buka komentari Cari ini ayat Artinya apa sih Tanya Atau diskusi Jangan lewatin Ayat Kalau gak ngerti Jangan lewatin Ayat Kalau gak ngerti Karena Ayat itu Kuasa Tuhan Dan kalau Kuasa Tuhan Dilewatin Saya gagangan Kuasanya Baca pelan-pelan Karena hanya Firman Tuhan Yang bisa Menolong saya Untuk tidak Melayani Keinginan daging Mereka Bisa Mempersiapkan Tanah mereka Dan Tanah mereka itu Ditanam kebenaran Akan efeknya di Hati manusia Artinya Ini tanah kan Ini tanah Dan firman Tuhan Yaitu benih Yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Waktu masuk Siapa punya benih masuk Bapak melalui anak Anak menghasilkan buah Buah ada benih Benihnya masuk Benih yang asal dari Bapak Sekarang di dalam saya Akan menghasilkan Orang yang apa Baru Sudah lihat Pentingnya Baca firman Tuhan sekarang Apalagi dipraktekan Penting sekali Kita lanjutkan Mari kita lihat Tadi contoh tanah kan Contoh tanah Sekarang contoh buah Kalau tanahnya baik Buahnya pun Akan baik Kalau benihnya Baik Oke Roma 8 ayat 3 Ini dia Contoh buah Tuhan punya Alamiah tadi apa Sifat alamiah kan Human nature Tuhan Yesus punya Sifat alamiah Tanahnya sama dengan Tanah manusia Enggak bahannya Bedanya Enggak ada batu-batu Itu aja kan Manusia penuh dengan batu Dengan Apa thorns Duri-duri Tapi bedanya Tuhan Yesus Enggak ada batu Jadi Benihnya yang Ditanam di Tuhan Yesus Apakah benih yang Sama ditanam di Tanah saya Sama Sama Karena tanahnya Sama Benihnya sama Artinya hasilnya pun Harus apa Jadi ya Jadi ya Makanya Tuhan Yesus Harus mengambil Saya punya tanah Atau Human nature Karena kalau tanahnya Beda saya bilang Itu kan Tuhan Yesus punya tanah Dia beda dengan Saya punya apa Tanah Makanya dia harus Sama dengan saya punya apa Tanah Karena kalau bisa berhasil Di tanah itu Bisa berhasil Di tanah Ini Itu dia Kita ngerti kan Kita terus Apa yang hukum Tidak bisa lakukan Yaitu membenarkan orang Karena dagingnya lemah Sehingga hukum Selalu bilang Salah 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 Karena gak bisa Berbuat baik Bapak mengirim Anaknya Dan Anaknya Memiliki apa Tanah yang sama Nature yang sama Tanah sama Dan di dalam Tanah yang sama Dia taklukan Dosa Sekarang saya tanya Kalau saya Tanahnya sama Dengan Tuhan Yesus Kenapa Saya tidak bisa Taklukan Sedangkan Tuhan Yesus Tanahnya sama Dia taklukan Dosa Kenapa itu Benihnya sama Tanahnya sama Kenapa Kenapa Dia taklukan Dosa Sedangkan Saya gak bisa Itu yang Kita akan belajar Kita akan belajar itu Apa yang membuat Dia bisa Dalam tanah Dan benih yang sama Menghasilkan sesuatu Yang saya tidak bisa hasilkan Mari kita lihat Terus Sejauh ini Sudah-sudah Mengerti Sejauh ini Apakah ada Pertanyaan Kayak Saya kurang mengerti Supaya make sure Semua oke Semua oke Puji Tuhan Walaupun kita Padat-padatan Agak panas Tapi Dikuatkan Dan disejukkan Oleh firman Tuhan Betul Amen Puji Tuhan Oke Kita terus Tuhan Yesus Digoda Dalam segala macam Kemungkinan godaan Namun Tidak pernah apa Berdosa Di dalam tanah yang sama Artinya Mari kita buka Roma 7.19 Kita buka Roma 7.19 Lalu kita ke ayat ini Roma 7.19 Roma 7.19 Sama-sama Roma 7.19 Mari kita lihat Perbedaan kita Dengan Tuhan Yesus Persamaannya apa Benih dan Tanah Sama Kenapa hasilnya beda Kita lihat Roma 7.19 Apa yang saya tahu Baik Saya tidak lakukan Apa yang saya tahu Jahat Yang saya tidak Melakukan Itu yang saya apa Lakukan Tuhan Yesus beda Apa yang saya tahu Baik Saya lakukan Apa yang saya tahu Jahat Saya tidak lakukan Apa perbedaannya Sekarang Benihnya sama Tanahnya sama Hasilnya beda Kita akan lihat Iman di dalam Tuhan Yesus Bukan berarti Bukan berarti Bisa melanggar hukum Karena ada iman Bukan berarti Melanggar hukum Tapi Menegakkan hukum Dan akan Menghasilkan Buah-buah Penurutan Artinya Yang dicari apa Penurutan Kenapa Tuhan bisa Menurut Apa bedanya Apa yang Dia miliki Yang saya tidak miliki Dan saya bisa terima Dari dia Karena itu yang membedakan Antara dia dan saya Dan kalau saya terima itu Tidak ada bedanya lagi Apa yang membedakan Mari kita lihat Tanahnya sebelum tanam bibit Harus diapa dulu Dipersiapkan Sekarang saya tanya Mau gak Kalau tanah kita penuh dengan batu Batu itu melambang apa Ai Penuh dengan keangkuan diri Bisa gak Tanam firman Tuhan Di tengah batu Gak bisa Karena Dibilang Waktu mulai keluar Matahari keluar Langsung apa Layu Karena akarnya Tidak dalam Artinya Sebelum saya Tanam firman Tuhan Saya harus pastikan Batunya apa dulu Hancur Nah ini Mari kita persiapkan tanahnya Atau menyingkirkan batu Atau Duri-duri Filipi 2 Ayat 6 dan 8 Mari kita lihat Bagaimana Tuhan Yesus Mengosongkan dirinya Tapi Tuhan Yesus Tidak mengosongkan dirinya Dari batu Kita harus Kosongkan diri dari apa Batu Tuhan Yesus Tidak kosongkan dari batu Yang dia kosongkan itu Hal yang baik semua Tapi saya harus Kosongkan yang Buruk Tapi dia lakukan Menjadi Satu Contoh Mari kita lihat Bagaimana Tuhan Yesus Mempersiapkan tanahnya Dia itu Adalah Form God Dan dia itu Equal Dengan Bapaknya Sama Jadi dia penuh Dengan kemuliaan gak Penuh Tapi dia bilang apa Dia buat dirinya Tidak ada reputasi Dia kosongkan dirinya Dia mengambil Menjadi seorang Hamba Atau budak Dan menjadi Sama Dengan tanahnya Kita sama Artinya dia kosongkan dirinya Lalu Kedapatan dalam tanah yang sama Dia rendahkan dirinya Dan dia menurut Sampai Apa Persyaratannya sebelum Saya bisa menurut Benih yang sudah masuk Dalam hati saya Apa Saya harus kosongkan diri Kosongkan diri dari apa Dari saya Punya keinginan Daging Tuhan Yesus Kosongkan dirinya Baru dia menurut Sampai Mati Kita teruskan Lucifer Dia bilang Saya mau tinggikan diri saya Saya mau menjadi Yang seperti Maha tinggi Tetapi Kristus Sama dengan Bapak Dia Kosongkan Dirinya Jadi Sudah pernah gak Baca Alkitab Tapi masih Cetak dosa yang sama Baca 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 Jatuh di lubang yang sama Kenapa itu Baca 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 Terharus Tapi cetak Terus yang sama Kenapa itu Kenapa Artinya Saya punya Saya punya kehendak Kenapa Karena Dia sudah Kosong Gak ada kehendak lagi Semua itu kehendak Sapa Semua saya lakukan kehendak Sapa Bapak Karena dia sudah Kosong Kalau saya Kalau saya belum kosong Kadang-kadang kehendak Bapak Kadang-kadang kehendak Sapa Saya Dan pada umumnya Kehendak Sapa Saya Harus apa dulu Kosongkan diri Kosongkan diri Oke Oke Karena kita Ambil bagian Jam sekolah sahabat Dan jam hutbah Dan Saya gak mau Kalian terlalu lama Duduk Bagaimana Kalau Tiga menit saja Mau minum Apakah harus ke restroom Berdiri Karena kita punya tempat ini Sangat padat Dan sangat panas Dan banyak yang sudah Kipas Dan itu tandanya Sudah gerah Jadi bagaimana Kalau relax sedikit Hiru pedas regar Dan kita lanjutkan Silahkan sudara-sudara Tapi jangan lupa kembali Dengan segera Karena kita akan langsung mulai Oke sudara-sudara Kita akan lanjutkan Samuel adalah Nabi yang Sangat Powerful Raja Saul Sangat takut Sama Nabi Samuel Kenapa Karena Nabi Samuel Benar-benar Menghidupkan kebenaran Raja pun Raja pun Gentar di hadapan Samuel Dan anak-anak ini Kalau kita besarkan Dalam Tuhan Raja-raja Presiden dunia pun Akan gentar Waktu mereka Mengucapkan firman Tuhan Sudara-sudara Mereka pun Akan gentar Akan firmannya Karena Raja di dunia Tidak berkuasa Kalau tidak Diberikan kuasanya Oleh siapa Tuhan Dan siapa saja Yang bicara Sesuai dengan firman Tuhan Akan lebih berkuasa Dari kuasa dunia Dan anak-anak ini Sudah kita abdikan Kiranya kita Sebagai kelompok Keluarga Presiden truth Jangan biarkan Orang tua Bertumbuh Atau Jangan biarkan Orang tua Kerja sendiri Untuk Membawa Anak itu Menjadi dewasa Tapi itulah Tanggung jawab Kita Semua Kalau Anak itu Melakukan Yang tidak baik Orang tua Tidak ada Tanggung jawab Kita Untuk dengan kasih Menugur anak itu Dan membawa Kepada orang tuanya Jangan kita izinkan Anak-anak Dengan sebebasnya Kalau tidak ada orang tuanya Itu semua Tanggung jawab Tapi kita lakukan Dengan Kasih Bukan untuk Menyakiti Anak itu Tetapi untuk Menyelamatkan Anak kita Itu dia punya prinsip Oke kita lanjutkan Sudara-sudara Kita sekarang Di slide 40 Dan kita Akan sampai Di slide 93 Jadi kita Setengah jalan Setengah jalan Mudah-mudahan Kalian masih Banyak tenaga Untuk melanjutkan Setengah jalan lagi Oke Mari kita lihat Bagaimana Tuhan Yesus Dalam tanah yang sama Dan benih Yang kita juga Bisa peroleh yang sama Melakukannya Bagaimana Tuhan Yesus Melakukannya Dan Bagaimana Saya pun Bisa melakukannya Mari kita lihat Contoh kita Bagaimana Tuhan Yesus Dengan Tanah yang sama Tidak pernah Berdosa Sampai mati Filipi 2 ayat 8 Bagaimana dia melakukannya Mari kita lihat Matius 26 Ayat 41 Daging Itu Lemah Jadi dia lakukan Dalam tanah yang apa Lemah Daging lemah Artinya Apakah Tuhan Yesus Digoda Dan keinginan Dagingnya Sangat Lemah Untuk Melakukan Kehendak Godaan itu Tetapi Selalu dia bilang Apa Jadi Tuhan Yesus Digoda Lalu dia bilang Gak pernah ada Keinginan itu Maksudnya Maksudnya Dagingnya gak ada Kalau Adam Waktu digoda Kira-kira Kira-kira Ada keinginan Untuk makan Buah itu Dalam hatinya Ada Waktu Hawa bilang Adam Suamiku Yang kekasih Makan Buah ini Apakah Ada di dalam Sel-sel Adam Yang Bilang Makan Ada Gak ada Karena itu Naturnya Tanahnya bagus Semuanya bagus Gak ada yang bilang Aduh Saya mau makan Tapi gak bisa Saya gak mau Gak ada Malah dia bilang Gak bisa Gak bisa Gak boleh Ini salah Kalau kita digoda apa Aduh mau Aduh kenapa gak ya Aduh mau Kalau Adam Gak 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 ada Satu sel Yang bilang Makan Waktu digoda Tuhan Yesus Bukan ambil tanah Seperti itu Tuhan Yesus Tanahnya seperti siapa Sudara saya Waktu digoda Apa Dagingnya bilang Iya Tapi dia selalu bilang Apa Enggak Walaupun Menderita Dan sudara bisa mengerti Penderitannya Begitulah Penderitaan Tuhan Yesus Dan dia Hidupnya penuh Dengan penggodaan Tapi dia bisa Saya tidak bisa Bagaimana caranya Dagingnya lemah Sebagaimanapun Daging saya lemah Atau Ini yang kita baca tadi Yang saya Lakukan Saya gak mau lakukan Yang saya tidak Melakukan Saya lakukan Bukan saya lagi Yang lakukan Tapi dosa Yang hidup dalam Sayalah Yang menjadi Tuhan saya Artinya Sapa sudah masuk Dan menjadi Tuhan saya Walaupun Setan Betul Firman Setan Walaupun Saya tahu Itu benar Tapi saya Gak bisa Bikin Walaupun Saya tahu Itu salah Itu yang Saya bikin Ini ayatnya Karena dosa Berdiam Dalam saya Karena saya tahu Di dalam Saya punya tanah Daging Gak ada yang baik Untuk Menghendaki Ada Tapi untuk Melakukannya Tidak ada Jadi saya tahu Baik Tapi saya gak bisa Bikin Lalu dibilang apa Yang baik Yang saya mau bikin Saya tidak bikin Yang jahat Saya gak mau bikin Itu yang saya Bikin Ini kondisi manusia Setelah Adam Jatuh dalam Tidak usah Ini dia Jadi bagaimana caranya Tidak teruskan Sebelum Jiwa itu Dikosongkan Dari Dirinya Sebelum Saya Mengosongkan Diri dari Saya Punya Kehendak Daging Dan Setelah Saya kosong Roh Roh suci Dicurahkan Tunggu Tunggu Kalau roh suci itu Dicurahkan Setelah saya apa Kosong Siapa yang menuntun Tuhan Yesus Dalam kehidupannya Dalam tanah yang sama Roh suci Kenapa roh suci Dicurahkan Sangat banyak Karena dia Kosong Artinya Kemampuan Saya untuk Menerima roh suci Tergantung dari Berapa Kosong Saya Lebih kosong Lebih banyak Kuasa siapa Roh suci Lebih tidak kosong Lebih kekurangan Kuasa siapa Roh suci Artinya Lebih kosong Lebih dikuasai Roh suci Dan Tuhan Yesus Berapa kosong Kosong Artinya Berapa besar Kuasa roh suci Untuk menuntun dia Untuk Melawan Kehendak dagingnya Berapa besar Besar sekali Artinya Setiap kali Tuhan Yesus digoda Dia selalu Dengar kepada Sapa Kuasa roh suci Dan roh suci Memberikan kuasa Untuk selalu bilang apa Tidak Kuasa roh suci Bergantung Berapa kosong saya Teruskan Di saat Di saat hati Atau tanah Seseorang itu Dikosongkan Daripada Keinginan dagingnya Atau dirinya Akan siap Dibaptiskan Oleh apa Roh suci Jadi kalau Orang yang diginiin Lalu diginiin Sudah harus tahu Bahwa dia harus kosong Dulu gak Sebelum dia Di Dia harus tahu Pelajaran ini Dulu gak Siapa yang disini Yang sebelum Dibaptis Sudah tahu Ini Sekali lagi Saya gak Enggak tangan Karena itu juga Saya dua kali Dibaptis Dan dua-dua kalinya Enggak tahu Apa-apa Enggak tahu Apa-apa Dan kedua kalinya Jadi Tambah Begal Karena Dibaptis Penuh-penuh Diri Enggak ada Kuasa roh suci Artinya Dibaptis Enggak ngerti Apa-apa Itu dia Artinya Orang yang dibaptis Hanya basah Itu saja bedanya Pada umumnya Kita seperti itu Dan inilah Kondisi gereja kita Di akhir Zaman Semua Basah Kuyuk Tapi gak ada Kuasa roh suci Basah Kuyuk semua Tapi Cetak Dosa Terus Akhirnya Kayaknya gak bisa Tinggalkan dosa Artinya Tuhan harus Berdasarkan kasihnya Sangat besar Robakan saya Di awan Awan Padahal Seharusnya Kalau dia Kesongkan dirinya Sudah terjadi Itu semua Lihat Setan tipu kita Dia akan Dibaptis oleh roh suci Dan Self Diri saya Harus Disembunyikan Bersama Kristus Harus Bukan Kendak saya Kendak siapa Kristus Artinya saya punya kendak Saya sembunyikan Artinya kendak Kristus lah yang jalan Walaupun Menderitanya bukan main Untuk Tidak melayani diri Menderita sekali Kita teruskan Yohanes 6 Am 3 Ingat Tuhan Yesus bilang Kamu harus makan Saya punya daging Dan minum Saya punya darah Lalu mereka bilang Saya gak bisa makan Daging dan minum darah Tuhan Yesus bilang apa Bukan daging Saya yang harus makan Kamu harus makan Saya punya Firman Firman itu apa Lukas 8 11 Bibit Kamu harus tanam bibit Saya Dan waktu Tanam bibit Saya Yang masuk Apa Dan Life nya Siapa Mari kita lihat Ayat ini Oke Mari kita lihat Perhatikan baik Baik Karena ini sangat penting Bapak Bilanglah Benih ya Ini Ini benihnya Ini benih Lalu bapak Berfirman kepada Anaknya Dan benihnya Ditanamkan di hati Anaknya Betul Jadi anaknya sekarang Memiliki apa bapak Benih Yaitu firman Lalu setiap kali Dia menurut Firman bapak Dia akan menghasilkan apa Buah Dan keluar Buah Hasil benih Sapa Dan ini buah Adalah karakter Sapa Ini buah Adalah benih kan Benih adalah firman Adalah Spiritnya Sapa Sapa punya Spirit Dan Sapa punya Kehidupan Sedang Dihidupkan Dihidup Kehidupan Sapa Kenapa Bisa Kehidupan Bapak Dihidupkan Di dalam Anaknya Karena Anaknya Kosong Harus kosong dulu Kalau enggak Ada dua Master Mau hidup Saya Atau hidup Bapak Kenapa Tuhan Yesus Kosong Supaya Bapak 100% Bisa hidup Di dalam Hatinya Jadi Jadi Waktu Bapak Meletakkan Atau Menaruh Dia punya Bibit firman Dalam Anaknya Anaknya Kosong Artinya Saya hanya Mau turut Ini Dan Waktu Turut Ini Keluar Buah Dan Buah Adalah Hasil Spirit Bapak Dan Kehidupan Bapak Ini Kehidupan Bapak Yang Saya Hidupkan Yang Namanya Kehidupan Kristus Betul Sekarang Benih ini Saya Yang Makan Di dalam Saya Ada Apa Roh Bapak Di dalam Kristus Dan Kehidupan Kristus Yaitu Kehidupan Mau Hidup Dalam Saya Harus Kosong Dan Kalau Kosong Menghasilkan Buahnya Atau Karakter Atau Kehidupan Siapa Kristus Yaitu Kehidupan Bapak Dan Diambilnya Sabit Dan Dipanenlah Buah-buahnya Bisa Bisa 100% Yang paling penting Apanya benar Jadi Siapa yang Mau hidup Dalam saya Kristus Melalui rohnya Dan firmannya Yang saya harus Bikin apa Ikut Terus Sampai Mati Ikut Terus Sampai mati Jangan ikut Orang punya Perkataan Karena orang punya Perkataan Tidak ada Roh Dan tidak ada Apa Kehidupan Ngekal Itu prinsip Jadi untuk Baca firman Tuhan Bukan Sekedar Baca firman Tuhan Saya sedang Mengizinkan Tuhan Untuk hidup Di dalam Saya Galati 2 2020 2020 Aku Disalibkan Agar Dia Punya Kehidupan Yang hidup Di dalam Saya Artinya Diri Sampai dulu Kosong Kita akan belajar Bagaimana Mengosongkan Diri Kita teruskan Lagi Oleh Rohnya Oleh Roh Bapak Dia Bekerja Di dalam Oleh Kalau gitu Ini bukan Roh ini By spirit Oleh Rohnya Dia bekerja Di dalam Anak-anak Yang tidak Menut Untuk Menghasilkan Kebaruan Dalam Kehidupan Pelanggaran Dosa Artinya Melalui Roh Suci Dan Roh itu Apa Roh itu Apa Firman Oke Kita belum Kasih pelajaran Godhead Kepada Sudah-sudah Ini mungkin Agak Kaku Sedikit Kita akan Kasih Saya rasa Saya harus Kasih Ini Saya harus Kasih Jadi saya akan Rencanakan Mungkin Besok Atau hari Senin Saya akan Kasih Pelajaran Trinitas Harus Saya sepertinya Harus Trinitas Adalah Kepercayaan Fundamental Belief Nomor Dua Di Gereja Kita Dan Kita mau Lihat Trinitas Itu Teritunggal Apakah Ajaran Alkitab Atau Tidak Dan Sangat Penting Untuk Mengerti Roh Suci Juga Sangat Penting Untuk Mengerti Roh Suci Saya Perhitungkan Mungkin Tidak Waktu Tapi Saya Harus Paksakan Kasih Karena Jakarta Sudah Terima Dan Ini Sangat Penting Karena Kalau Kita Mengerti Mengenai Trinitas Yang Sebenarnya Bukan Ajaran Alkitab Akan Gampang Mengerti Ayat Ini Mari Saya Kasih Introduction Sedikit Apa Tritunggal Tritunggal Artinya Satu Tubuh Tapi Saya Bisa Menjadi Bapak Saya Bisa Menjadi Enak Saya Bisa Menjadi Roh Kudus Tapi Satu Jadi Sekarang Saya Engkau Siapa Aku Bapak Habis itu Tante Mare Tanya Sekarang Engkau Siapa Saya Roh Kudus Tapi Nanti Siapa Saya Anak Itu Trinitas Adanya Satu Tubuh Tapi Bisa Sapa Saja Itu Satu Trinitas Yang Lain Trinitas Dalam Bentuk Yang Lain Ada Tiga Bapak Anak Roh Kudus Kalian Bilang Apa Salahnya Itu Kan Apa Salahnya Kan Berani Mempertahankan Itu Dengan Ayat Alkitab Dan Ruh Membuat Bahwa Ada Tiga Berani 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 Itu Yang Kita Akan Belajar Kita Akan Belajar Itu Kita Akan Singgung Dulu Jangan Membingungkan Sudara Tapi Kita Harus Belajar Itu Ingat Kita Hidup Berdasarkan Firman Tuhan Atau Perasaan Orang Bilang Dan Diturunkan Kepada Saya Apa Berani Enggak Kalau Saya Lihat Itu Benar Dan Benar Benar Beda Dari Semua Berani Enggak Berani Tapi Harus Dipersembahkan Dulu Dan Itulah Yang Kita Akan Bagikan Jadi Yang Masuk Kepada Saya Adalah Roh Dan Roh Itu Apa Oke Saya Harus Kasih Sesuatu Mari Buka Kejadian Satu Ayat Satu Dan Dua Kejadian Satu Satu Saya Mau Kasih Sedikit Saja Supaya Saya Nggak Bisa Jelaskan Ayat Ini Kalau Saya Nggak Kasih Ayat Itu Oke Kejadian Satu Ayat Satu Dan Dua Ini Konsep Kejadian Satu Ayat Satu Dan Dua Pada Mulanya God God Itu Elohim Elohim Itu Jamak Artinya Bapak Dan Anak Pada Mulanya Elohim Menciptakan Langit Dan Bumi Arti Elohim Itu Paling Kurang Berapa Dua Elohim Itu Jamak Bukan Tunggal Artinya Bapak Dan Anak Menciptakan Langit Dan Dari Mana Saya Tahu Bahwa Itu Bapak Dan Anak Di Ibrani Satu Ayat Satu Dua Dan Tiga Dibilang Bapak Menciptai Dunia Melalui Menciptai Dunia Melalui Anaknya Artinya Elohim Itu Bapak Dan Anak Dan Dikejadian Di Yohanan Satu Ayat Satu Sampai Tiga Dibilang Melalui Anaknya Semua Diciptakan Artinya Elohim Di Kejadian Satu Ayat Satu Bapak Dan Anak Jadi Kejadian Satu Satu Dibilang Pada Mulanya Bapak Dan Anak Menciptai Dunia Dan Dunia Ini Tidak Berbentuk Gelap Betul Lalu Kita Baca Terus Ayat 2 Dan Roh Betul Spirit Dan Roh Bergerak Di atas Permukaan Apa Air Air Jadi Kalau kita Baca Dari Dulu Apa Ada Elohim Bapak Ada Anak Dan Ada Roh Kalau kita Tambah Satu Dua Tiga Betul Oke Dengan Waktu dia Waktu Tuhan Menciptakan Dia Ciptakan Dengan Apanya Jadilah Jadi itu Apa Firman Oke Dan Kata Roh Di Kejadian Satu Dua Kata Roh Itu Kata Roh Bahasa Aslinya Ini Dan Di Alkitab Ditulisnya Ini 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 baru Introduction Oke Supaya Saya bisa Jelaskan Ini Roh Jadi Dan Roh Atau Ruah Dan Ruah Itu Artinya Apa Napas Breath Ini Ruah Sebenarnya Artinya Breath Atau Napas Jadi Tuhan Bapak Dan Anak Menciptakan Dunia Dengan Dia Punya Apa Firman Atau Napas Betul Jadi Roh Itu Apa Dan Mari kita Buktikan Mas Mas Mur 33 6 Mari kita Buktikan Bapak Menciptakan Dengan Anak Dengan Apa Dia Ciptakan Jadilah Jadilah Itu Apa Firman Atau Napas Yang Keluar Dari Murudnya Dan Itu Namanya Ruah Breath Atau Roh Spirit Ingat Ingat Kita Hidup Berdasarkan Alkitab Bukan Perasaan Atau Apa Yang Diajarkan Selama Ini Karena Sudah Lama Tau Belum Berarti Benar Kita Teruskan Mas Mur 33 6 Dan Ini Sekali Lagi Doktrin Kedua Yang Berjumlah 27 28 Oke Kita Teruskan Lagi Oleh Firmannya Oleh Apa Firmannya Dia Menciptakan Langit Dan Bumi Betul Dan Oleh Apa Napasnya Semua Ada Napas Itu Apa Ini Dia Tuhan Menciptakan Menggunakan Apa Napas Firman Atau Artinya Mari kita Baca Firman Itu Adalah Apa Sekarang Saya tanya Waktu Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Waktu Dia Ciptakan Apakah Langsung Ada Oknum Keluar Melayang Melayang Kalau Tuhan Berbicara Apakah Ada Oknum Keluar Dari Mulutnya Ada Enggak Enggak Ada Oknum Apakah Ada Yang Melayang Melayang Waktu Tuhan Bicara Enggak Itu Yang Kita Akan Belajar Itu Baru Dua Ayat Banyak Kali Kita Akan Belajar Oke Berdoa Sudara Sudara Jangan Cepat Ambil Kesimpulan Itu Kita Akan Belajari Kita Akan Belajari Berdasarkan firman Tuhan Bukan yang kita diajarkan Yang sudah salah Tapi lama Jadi dianggap Benar Jadi waktu Tuhan Berfirman Itu dia punya apa Spirit Atau Ruah Breath Dan breathnya itu Mari kita ke Kejadian 2 ayat 7 Mari ke kejadian 2 ayat 7 Dan Tuhan Menciptakan manusia Dari apa Debutanah Lalu Sudah berbentuk manusia Lalu dia bikin apa Dengan Ruahnya Dia tiup Ruahnya Dan manusia Menjadi Makhluk yang Makhluk yang hidup Artinya firman Napas Adalah Roh Yang menghasilkan Kehidupan Apakah di dalam manusia Ada roh yang melayang-melayang Oknum melayang-melayang Ada enggak Lalu waktu dia mati Rohnya melayang-melayang Ada enggak Enggak ada Karena bukan ajaran Alkitab Bukan ajaran Alkitab Roh itu adalah firman Kuasa Tuhan Kehidupannya Kita akan buktikan dari Alkitab Ini cuma berapa Alkitab Berapa ayat Artinya waktu saya minta roh suci Bisa enggak saya berdoa Tuhan berikan roh suci Tapi enggak pernah baca Alkitab Bisa enggak Enggak bisa Tuhan berikan curahkan roh sucimu Tapi enggak ikut firman Tuhan Bisa enggak Orang pikir roh dan firman Tuhan Beredar Padahal Sama Kita teruskan Melalui rohnya Dia tanamkan di dalam hati manusia Untuk menyingkirkan dosa Dan ingat Roh itu apa? Life-nya siapa? Bapak di dalam anaknya kan? Spirit, ruah, breath adalah life Bapak di dalam anak Dan waktu anak berbicara Yang keluar adalah roh Life Dan breath-nya Bapak lalu anak kan? Mari kita lihat Dan waktu rohnya diberikan Dan saya terima firmannya roh Sekarang saya menghidupkan kehidupan siapa? Dan kehidupan Kristus adalah Roh dan Firmannya Sudah mulai lihat Bahwa roh itu adalah Kuasa Tuhan Bukan oknum ke Bukan oknum ke Tuhan Kita akan baca itu lagi Jadi waktu saya minta roh suci Saya sebenarnya menghidupkan kehidupan siapa? Kristus Dan kehidupan Kristus adalah hasil kehidupan siapa? Bapak Di dalam saya Ini dia Itu firman Tuhan Sudah lihat betapa powerfulnya firman Tuhan benih ini Untuk mereproduksi kehidupannya dalam saya Kehidupannya Sangat penting Sangat penting Begitu orang dilahirkan kembali Kita terus lagi Roh suci Waktu sudah masuk melalui firmannya Dia selalu mengingatkan saya akan Semua firman Tuhan Artinya di saat roh suci masuk Roh suci adalah firman Tuhan Kuasanya Saya gak bisa bayangkan Modalnya berproduksi apa Saya harus percaya saja Waktu dia masuk Dia ingatkan semua firman siapa? Tuhan Dan firman Tuhan itu Sebenarnya firman siapa? Sudah mulai mengerti Firman Bapak Yang keluarnya dari mulut Asalnya dari siapa? Bukan siapa Apa? Hati atau manusia Jadi firman Tuhan itu Keluarnya dari mulut kan? Keluarnya dari mulut Tuhan kan? Tapi yang keluar dari mulut Asalnya dari mana? Hati atau Pikiran siapa? Firman Tuhan Yesus itu sebenarnya Pikiran siapa? Bapak Atau Pikiran Bapak adalah pikiran siapa? Tuhan Yesus Baca Filipi 2 ayat 5 Baca Filipi 2 ayat 5 Firman Hasil pikiran Bapak Manusia Filipi 2 ayat 5 Biarlah Pikiran Yang berada di dalam Kristus Berada di dalam Mu Apa pikirannya? Firmannya Karena Coba saya mau begini ya Saya berpikir sesuatu Saya pikir sesuatu Lalu waktu saya pikir Saya ungkapkan Oke Lalu saya ungkapkannya seperti ini Sudara tahu gak Apa yang dalam pikiran saya Sebelum itu Saya bilang gak? Sudara bisa baca gak? Tapi tahu gak Apa dalam pikiran saya Beberapa menit yang lalu? Tahu Dalam pikiran sudara Randy Saya tahu Haus dan mau ambil air Dan minum Dan itu pikiran sudara kan Kok tahu sih? Iya Diungkapkan dalam Perbuatannya Dari mana saya tahu Pikiran Kristus Dan pikiran Bapak Melalui Apa yang dibilang Karena semua yang dibilang Asalnya dari apa? Dan dibilang Biarlah Firman ini Berada di dalam The mind of Jesus Dan kalau saya memiliki Saya ikut semua Perintahnya Saya punya Mind Mirip Sapa punya mind Kristus Karena ikut Dia punya Firman Yang asalnya dari apa? Pikirannya Sudah mau lihat Betapa pentingnya Firman Tuhan sekarang? Sangat penting sekali Firman Tuhan Untuk membentuk Kehidupan kita Mari kita lihat Filipi 2.5 Ini dia tadi Biarlah Pikiran yang berada Dalam pikiran Kristus Berada di dalammu Melalui apa? Firmannya Dan pikiran Kristus Dia menurut sampai Mati Artinya Kalau pikiran itu Dalam saya Saya pun akan Menurut sampai Dari mana saya tahu Ini pengikut Kristus Dari mana saya tahu Siapa pengikut Kristus Yang dibuat Kristus Dia buat Bukan pengakuan Yang dibuat Kristus Dia buat Itu Orang Kristen Sudah setuju Sangat setuju Mari kita lanjutkan Apa yang Kristus Terima Yang saya pun Perlu terima Apa yang Tuhan Kristus Terima Sehingga dia Menurut sampai mati Apa yang dia terima Dan akan keluar Dari cabang Jesse Bapak daripada Daud Cabang Yang keluar dari Akarnya Dan roh Tuhan Akan Hinggap di dia Dan roh Hikmat Roh pengertian Roh Kaunsel Roh Kewakatan Roh pengetahuan Roh takut akan Tuhan Tuhan Yesus Dipenuhi apa Roh Tuhan Dan karena dia dipenuhi Roh Tuhan Dia dituntun Roh Tuhan Dan menurut Sampai Mati Kenapa dia dipenuhi Roh Tuhan Karena dirinya apa Kosong Ini dia Sudah sudah mulai Dapat konsepnya Harus kosong dulu Kita akan belajar Bagaimana Mengosongkan diri nanti Mari kita baca Roh Nubuat Roh Diberikan Kepada Tuhan Tanpa Ukuran Artinya Berapa Kosong Kristus Kosong Sekali Dan roh Bapalah Oke Mari kita ambil Ilustrasi Ini ilustrasi saja Ilustrasi saja Oke Siapa mau berdiri Di depan sini Gesa Mari Gesa Silahkan Gesa Oke Thank you Gesa Gesa Firman kan Roh itu firman kan Oke Gesa di sini Gesa sedang digoda Untuk melanggar hukum Tuhan Roh suci Yang dia baca Firman Tuhan Dia baca Roh kekuatan Tuhan Sekarang berdian dalam dia Dan waktu dia digoda Godanya bilang apa Belok ke kiri Oke Karena di kiri gitu Banyak hal-hal Yang akan Membuat dia berosa Tapi Roh Tuhan Yang berada dalam dia Dia bilang apa Belok ke kanan Betul Sekarang dia harus memilih Mau Keinginan daging Karena gatalnya Bukan main Mau ke kiri dia Sangat gatel Dan ke kanan Dia gak mau Karena Walaupun begini Otaknya masih disana Tapi bilang Saya tidak mau Tuhan Ke kanan Belok ke kanan Apa yang dia harus Lakukan Ayat apa Yang dia harus Afal dan praktekan Filipi 4 13 Aku sanggup Ke kanan Karena Engkau yang memberikan Apa Kekuatan Walaupun berat Dia bikin apa Kuasa sapa Dan roh itu apa Firman Artinya Waktu firman masuk Firman yang bilang Belok ke apa Tapi kalau gak pernah Baca firman Bagaimana Orang bilang ke kanan Dan orang itu Saya hormati Dan saya memang Mau ke kiri Dan dia saya hormati Bilang ke kiri So benar Itu ke kiri Padahal firman Tuhan bilang apa Jadi harus masuk dulu Firman Tuhan Konsep-konsepnya Ini dia Terima kasih guys Sorry ya Digoyang-goyang Firman Tuhan Dan berapa besar Kuasa Tuhan masuk Sebesar Sekosong Artinya Rela kosong Rela dipenuhi Tidak rela Tidak rela Dipenuhi roh suci Saudara punya pilihan Dan saya punya pilihan Sudah mengerti konsepnya Sudah-sudah Sudah mengerti konsepnya Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan sedang berdiam Di tengah kita Sedang menggerak hati kita Untuk menurut firman Tuhan Harus baca firman Tuhan Harus Kita teruskan Puni Yesus Lalu Represent Atau Memantulkan Bapaknya Dia Mengetahui bagaimana Bapaknya Akan lakukan Dalam situasi dia Artinya Waktu Tuhan Yesus digoda Dia bilang Saya tahu Bapak saya bikin apa Kalau dia digoda Dan dia bikin ke sini Itu kendak Bapak Tuhan Yesus selalu tahu Kendak Bapak Dan dia turut Artinya Bapak akan ke kanan Saya akan ke kanan Walaupun daging bilang kemana Siapa yang berikan kuasa Roh suci Firman Tuhan Itu penurunan apa Kuasa Kuasanya Kuasa yang menciptakan Sanggup pun Menolong saya Untuk belok kemana Kanan Harus baca firman Tuhan Dan dia bilang apa Dan dia melakukan Persis apa yang Bapak Kandaki Dan lakukan Seandainya Bapak Dalam situasi dan kondisi yang sama Artinya Semua yang dia bikin Dia dengar firman siapa Karena setiap hari Dia baca apa Coba pikir Coba pikir Tuhan Yesus Yang berkata kepada Musa Dan berseru kepada Elia Dan semua nabi-nabi Sekarang dia harus baca firmannya Dan dituntun firmannya Dia bilang Oh saya harus bikin begini Padahal itu firman dia Kalau Tuhan Yesus sendiri Yang berfirman Lalu dia harus bergantung Kepada firmannya Untuk tidak berdosa Kalian tahu Pertanyaan kita berikut Apalagi manusia Di tahun 2014 Sangat bergantung Akan firman Tuhan Sudah lihat Tuhan Yesus Dan bagaimana Dia bisa menurut Dia kosongkan Keinginan Dagingnya Dia gak mau Dia gak mau layani Ada keinginannya Tapi dia gak pernah apa Layani Dan makanya hidupnya penuh dengan Penderitaan Karena Inginnya kemana daging Tapi dia bilang Gak Gak pernah saya mau layani Dia teruskan lagi Dia Bapak Sedang bekerja Melalui anaknya Walaupun dia manusia Dia Bisa saja Menggunakan Tunggu Dan dia gunakan Sorry Mari kita ulang lagi Dia kedapatan Dalam manusia Dan Sadar Bahwa Akan kebutuhan dunia Dan dia gunakan Dalam Kemanusiaannya Kuasa Bapaknya Jadi waktu Tuhan Yesus Belak ke kanan Siapa punya kuasa Bayangkan Tuhan Yesus yang ciptakan Sekarang dia bergantung kepada Bapaknya Dia kosong gak itu Dia gunakan kuasa Bapaknya Dan dia Waktu dia menyembuhkan orang Dia terima Bapak punya kuasa Dan kuasa yang dia turut untuk menurut sampai mati adalah kuasa yang menciptakan Bisa gak Tuhan bilang Jadilah rumput Jadi Dan waktu Tuhan bilang Belok ke kanan Kuasanya sama gak yang bisa tolong saya ke kanan Dengan bilang Jadilah rumput Artinya Kalau kita pikir secara logika Kenapa perlu jatuh dalam dosa Dan Betul Perlu kita jatuh dalam dosa Kalau saya jatuh karena saya tidak percaya Gak ada alasan untuk berdosa Kalau semua kuasa surga sudah dikerahkan Kenapa harus apa Berdosa Atau mungkin karena saya belum apa Kosong dari saya punya diri Kita teruskan lagi ya Tuhan Yesus bilang apa Saya gak bisa bikin apa-apa sendiri Bayangkan Yang ciptakan spesita alam bilang Saya gak bisa bikin apa-apa Dan semua yang saya bikin adalah siapa punya Gendak Kosong gak Tuhan Yesus Kosong Dan kuasa yang berdian dalam Tuhan Yesus Dia sedang di Wahyu 320 Sedang mengetok hati sapa Lihat Aku pun Yang berada di dalam juru selamatmu Mau masuk ke dalam engkau Maukah engkau membukakan pintu Agar aku masuk Apa hasilnya Dia yang menang Sebagaimana aku menang Artinya Saya pun Kalau undang Akan menang Sebagaimana dia pun apa Menang Perlu berdosa Sudara-sudara Perlu berdosa Kalau berdosa Siapa punya pilihan Karena gak percaya kuasa itu Gak perlu berdosa Jangan ditipu bilang Gak bisa tinggalkan dosa Bukan Bukan gak bisa tinggalkan dosa Sebenarnya apa Belum mau tinggalkan dosa Belum mau Bukan gak bisa Kalau bisa Dengan kuasa Tuhan apa Bisa Mari kita lihat Tuhan Yesus Sangat menyerahkan dirinya Sepenuhnya kepada Kepada kendak Bapak Sangat bergantung Kepada kuasa Bapak Mari kita lihat Sangat dia Mengosongkan dirinya Sehingga Tuhan Yesus Tidak Membuat Rencana Hariannya Semua Rencananya Adalah rencana Sapa Besok kemana Bapak Besok berdoa pagi-pagi Saya bilang kemana Makanya Setiap pagi Dia apa Sedang Diberitahukan Rencana hari itu Hari ini ke Jericho Akan ketemu Sakyus Siapa yang bilang Bapak Itu namanya Bukan kehandaku Tetapi apa Dan Ini syaratnya Untuk tidak Berdosa Yang tuntun saya siapa Bapak Roh kudus Jangan Jangan Dan dikasih kuasa lagi Untuk jangan Dan roh kudus itu apa Firman Orang dilahirkan oleh Firman 1 Petrus 1 22 dan 23 Oleh Firman Ini dia orang dilahirkan kembali Mari kita lihat Dia Tuhan Yesus menerima Rencana Bapak Untuk dia Dan setiap hari Bapaknya Mengungkapkan Rencana hariannya Bayangkan Setiap hari Bapak Mengungkapkan Hari ini Rencana Mau inahkan aku Besok Urusan besok Sekarang hari ini Makanya setiap pagi Dia berdoa Untuk Diungkapkan Rencana Bapak Ini kita punya pola Ini kita punya pola Sudara saya mau tanya Apakah dengan begini Sudara lebih Cinta Tuhan Yesus Lebih menghargai korbannya Lebih menghargai kehidupannya Lebih menghargai Dia punya Tidak mau Melayani daging Supaya Kita Bisa menang Lebih Menghargai Kehidupannya Sekarang Bukankah Tuhan Yesus Bukan main baiknya Bukan main baiknya Kita teruskan lagi Mari kita lihat Buah-buah Kristus Pekerjaan Kristus Percayakan engkau Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak dalam aku Bagaimana Bapak di dalam Kristus Melalui Melalui Bagaimana Bapak di dalam Kristus Melalui Firman Karena Bapak di dalam Kristus Melalui firman Dan firman itu Bisa berada di dalam siapa Ingat Sama saya Aku di dalam Bapak Bapak dalam aku Dan dia bilang apa Firman yang aku ucapkan Bukan firmanku Tapi Bapak yang berdian Melalui aku Dia yang bekerja Di dalam aku Untuk menghasilkan Buah-buahnya Artinya Karakter Kristus itu Sebenarnya karakter siapa Bapak Dan itu mau di reprodus Di siapa Di kita Bayangkan Indah sekali Lalu dia bilang apa Kalau Engkau tidak percaya Bahwa aku dalam Bapak Bapak dalam aku Paling kurang Lihat Buahnya Paling kurang Lihat Penurutan saya Apakah buah saya Menunjukkan Bapak dalam saya Atau tidak Gak usah percaya Gak apa-apa Lihat Buahnya Itu dia bilang Karena kalau buahnya Baik Benihnya apa Baik Kalau busuk Bukan Bapak punya Itu dia bilang Artinya Sekali lagi Saya mau ulang lagi Dan saya sangat sakit hati Kalau saya dengar Makanya saya akan ulang lagi Kok berani sih Bilang Biar busuk-busuk Umat Tuhan Kok berani Bukan gak berani Enggak mengerti Umat Tuhan Binasa Karena Tidak mengerti Biar gak mengerti Kenapa gak mau mengerti Tetap saja Keluarnya busuk Makanya Gak ada alasan Untuk menjadi busuk Gak ada alasan Sama sekali Pekerjaan Dia bilang Percayalah Saya punya apa Pekerjaan Dan pekerjaan itu apa Buah Lihat buah-buah saya Ini buah setan Atau buah Bapak Lalu mereka bilang Ini buah setan Lalu Tuhan Yesus bilang apa Kalau kamu kenal Bapak Kamu tahu Ini bukan buah setan Kamu bilang Saya buah setan Itu buktinya Kamu tidak kenal siapa Kamu gak kenal Bapak Karena kalau kamu kenal Bapak Kamu tahu Buahnya Di dalam saya Ini buktinya Kamu gak kenal siapa Bapak Itu buktinya Kita teruskan Tuhan Yesus bilang apa Akulah pokok kanggur Mkalo cabangnya Dia yang berdiam dalam saya Dan saya dalam dia Pasti menghasilkan Banyak Buah Lalu dia bilang apa Di saat saya berdiam dalam kamu Menghasilkan buah Karena Firman saya Berdiam di dalam Dan firman itu di dalam Bilang apa Kasih instruksi Dan berikan kuatan Untuk mengikuti instruksi Sehingga saya Tidak perlu Melanggar hukum Tuhan Sudah bisa lihat Kita gak perlu berdosa sekarang Sudah bisa lihat Kalau berdosa Bukan salah Tuhan kan Bukan salah Tuhan lagi Kalau berdosa Salah sendiri Bukan salah Tuhan lagi Gak bisa saya bilang Tuhan terlalu sukar Gak bisa lagi Mustahil Gak bisa Karena itu turun setan Setan bilang mustahil Setan penipu Gak perlu berdosa lagi Gak perlu lagi Kita teruskan Mari kita lihat Tanam bibit Mari lihat Bibit ditanam Ini paling penting Harus ditanam dulu Oke Saya harus menerima Dengan lemah lembut Dengan rendah hati Bibit yang ditanamkan Yang sanggup menyelamatkan Jiwa saya Logos Logos itu word Johan 1 et 1 Logos Saya harus menerima bibit Dan bibit itu harus ditanam Dengan saya Gitu kan Harus ada bibit dulu Karena gak ada bibit Gak ada pohon Gak ada buah Kita teruskan Tanah Yaitu hati Harus menerima Bibit yang Baik Atau firman Tuhan Yesus Tanpa campuran manusia Itu dia Tanah Hati Pikiran Harus terima firman Tuhan Tok Jangan campuran manusia Itu yang dia bilang Kita terus lagi Tetapi Sebelum saya Punya tanah Menerima firman Tuhan Tanah harus Di Apa Diolah dulu Karena banyak apa Batu Karena banyak batu Ini dia Karena banyak batu Jadi harus diolah Dikasih hancur dulu Sekarang pertanyaannya Apa yang menghancurkan tanah Sehingga menjadi lembut Dan tidak keras lagi Batu Batu yang kedapatan di bawah Lapisan tanah Adalah apa Kepentingan diri sendiri Dari hati Ini dia Ini dia Artinya yang saya harus Hancurkan apa Saya punya Kepentingan diri sendiri Harus dihancurkan Sebelum tanam apa Sudah bisa mengerti Kenapa Baca-baca firman Tuhan Tidak ada perubahan Karena hatinya masih penuh apa Batu Makanya saya sudah baca bertahun-tahun Ini Tapi tidak ada perubahan Iya Karena tanahnya masih salah Masih penuh dengan apa Masih penuh dengan batu Kita teruskan lagi Mari kita lihat Bagaimana saya hancurkan Selfishness Bagaimana saya hancurkan batu Ini kuncinya Ini kuncinya Sudah-sudah Jangan coba-coba Untuk menghasilkan Atau mimpikan buah sekalipun Kalau langkah berikut Belum dibikin Yaitu Untuk tanah saya dihancurkan Untuk tanah dihancurkan dari Batu-batu Betul Untuk tanah menjadi lembut Dimana batu hancur Harus apa Apa bahasa Indonesia Deep repentance Sungguh-sungguh bertobat Akan tidak usah Itu yang menghancurkan apa Batu Batu Siapa yang tahu persis artinya Sungguh-sungguh bertobat Siapa yang tahu artinya itu Bukan bertobat Bukan bertobat Sungguh-sungguh bertobat Itu deep repentance Mari saya kasih contoh Saya mau kasih contoh Siapa yang Suami dan istri Ada disini Dan Sangat mencintai Satu yang lain Semua mencintai satu yang lain Yang paling bagus Kapol yang Baru yang kasihnya itu Meluap-luap Bukan berarti kalau tua Enggak meluap-luap Kalau orang sudah lama Dibilang Kamu enggak kasih lagi ya Saya mau Saya mau Sampaikan sesuatu Bagi couple yang muda Ini Tetap masih belajar Alkitab Karena ini Marriage And counseling namanya Kenapa kalau orang Sudah lama menikah Enggak seperti Yang baru Yang baru itu Enggak bisa Enggak lepas tangan Enggak bisa itu Selalu lihat Lalu senyum Enggak bisa itu Enggak bisa peluk Aduh Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa dilepas Tapi kalau sudah beberapa tahun Satu duduk situ Satu duduk situ Kalau katanya Kalau sudah tambah tua Kayaknya hilang Kasihnya Oh enggak Siapa bilang hilang Bedanya Ini bedanya Sudah-sudah Saya enggak membela Yang sudah lama ya Saya enggak membela Yang sudah lama Yang baru muda ini Sangat Sorry Saya mau gunakan Kata ini Oke Jangan salah mengerti Sangat insecure Apa insecure Bahasa Indonesia Belum 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 Hal ini dia harus Ungkapkan Supaya dia terima lagi Saya mau ungkapkan Supaya saya terima lagi Karena saya mau tahu Bahwa kamu cinta saya Dan saya harus lihat Kamu bilang dan dengar Selalu Karena kenapa hari ini Enggak bilang I love you sih Saya sudah tiga kali Lagi bilang Tapi kalau sudah lama Kenapa enggak dengar lagi Saya enggak bela yang lama Karena enggak usah bilang Dari lihat saja Sudah tahu Bahwa saya love you Itu yang lebih tua Enggak perlu Gitu-gitu lagi Biar duduk sana Kita tetap masih mencintai Tapi yang mudah pikir Harus apa Harus dibilang Tunggu Lama-lama Sudah begini Kasih Tuhan Oke Sekarang Kita sudah keluar jalur sedikit Kembali lagi Bagaimana suami dan istri itu Mau cari contoh Suami istri ini Siapa suami istri yang muda Bisa ke sini Bagaimana Siapa bisa Aduh Kita pengen sekali Karena Sudah orang mesti lihat Deep repentance Ini deep repentance Oke Harus lihat Apa itu Deep repentance Karena kalau enggak Sungguh-sungguh Bertobat Batu enggak hancur Batu enggak hancur Enggak ada gunanya Bibit masuk Jangan harap menghasilkan buah Sebelum undang-undang Enggak ada gunanya Artinya ini paling penting Siapa mau Soekarela Suami dan istri yang baru Mega dengan Andrew Mari Ini kan Firman Tuhan Belajar dan Benar-benar Kita mau mengerti Saya gunakan ini Sudara Bukan untuk show Supaya Sudara mengerti Cuma itu Bukan untuk show Kalau untuk show Lebih baik Maksud saya bikin Saya mau sudara mengerti Karena perlu Mengerti ini Mari Mega dan Andrew Kalau mudah Betul Bagaimana kalau tua-tua aja Ini kayaknya ada Adoh Mantap sekali Mantap sekali Mantap sekali Oke Terima kasih Terima kasih Oke Saya akan bicara kepada Istri dulu ya Saya akan bicara Tapi Saya akan tanya ya Bagaimana kalau Ibu Setiap kali Minum air putih Baik gak air putih Baik sekali Gak pernah gak baik Setiap kali Minum air putih Bapak punya ginjal Menghasilkan batu Ini ilustrasi kan Betul Bagaimana Tapi gak tahu Kalau mau minum air putih Menghasilkan batu Di ginjal Ginjal Bapak ya Tapi gak tahu Kalau gak tahu Minum dengan tenang gak Lalu minum di depan Bapak Aduh enak sekali Kalau gak tahu kan Kalau gak tahu Sekarang Setiap kali Bapak Menderita Karena saya minum Lalu saya bilang Kenapa ya Setiap kali saya minum Menderitanya bukan main Dan Saya tahu Ibu sangat mencintai Bapak Dan setidak mau Melihat Bapak Menderita Atau Atau mau Tentu tidak Mau gak sedikit saja Menderita Bapak Apalagi salah saya Tentu tidak Betul Padahal selama Ini Penderitaan Bapak Hasil siapa Hasil minum air putih Sekarang Di saat saya sadar itu Bahwa saya punya perbuatan Yang saya tidak rasa salah Membuat Suami yang dicinta Dengan sepenuh hati Menderita Dan waktu saya sadar Apakah ibu Menyesal sekali Bahwa selama ini Minum air Tentu menyesal Dan berubah Butuh-butuh Supaya tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk menjadi contoh Yang hidup Artinya Setiap kali saya Berdosa Mempentingkan diri Saya sendiri Sama menderita Dan setiap Dan setiap kali saya berdosa Dan saya tahu Tuhan Yesus Menderita Apakah waktu saya sadar itu Saya benar-benar Bertobat Kalau saya tidak Bertobat Benar-benar Artinya Saya tidak Tidak cinta Yesus Cuma itu Pilihannya Berapa besar Sudara cinta Yesus Berapa besar Dari Penderitaan Setiap Dosa Kerdil Sepanggal Pun Sudara punya Penderitaan Sebesar Gunung Sesuai dengan Cinta kepada Sapa Mata Ini dia Artinya Untuk saya Hancurkan diri saya Lebih baik Hancur Betul Lebih baik Tidak minum Air Daripada Bapak Ah Hantam sekali Lebih baik Saya menderita Masuk dapur api Betul Daripada Tuhan Yesus Menderita Baru Saya punya hati aja Hancur Saya rela Tinggalkan Yang dulu Saya apa Cinta Saya rela Tinggalkan Yang tidak ada Salahnya Tapi tidak menolong Keselamatan saya Saya rela Kosongkan diri saya Sepenuhnya Karena saya Cinta Sapa Motifnya Penting Motifnya Kalau tidak Bagaimana Ini bisa disimpan Kalau ini Gak apa-apa kan Ini gak terlalu sakit Apa Jaya yang sakit Apa Buang Harus begitu Sudara Sekarang Pertanya Dimana Saya lihat Agar saya Mencintai Tuhan Yesus Dimana Saya bisa melihat Kebaikan Tuhan Yesus Sehingga Saya sangat Mencintainya Sehingga Saya tidak Mau berusaha Karena saya Tidak mau Menyakiti hatinya Berulang kali Dimana Kayu salib Di buku apa Paling banyak Kerinduan Sekala Saman Khususnya Di Getsemani Baca Berulang kali Hancur hati Baru Baca Pasti Menghasilkan Apa Sudara-sudara Siap Untuk Menghadapi Krisis Akhir zaman Ini Apa yang Sudara harus Lakukan Sekarang Atau Mulai Nanti Mulai Cari Kehidupan Tuhan Yesus Baca Dan Renungkan Dan Hidupkan Semua yang Ditanam Tidak akan Sia-sia Pasti akan Menghasilkan Apa Buah Boro Pasti Pasti Apakah Buahnya Langsung Keluar Besok Enggak Artinya Sabar Hidup berdasarkan Apa Iman Sekali lagi Rice Cooker Saya masak Rice Cooker Apakah Saya buka Buka terus Lihat Kalau sudah Masak Ini 5 menit Kok belum Masih Sudah 10 menit Kenapa Belum Artinya Sabar Kalau orang bilang Belajar-belajar Alkitab Tidak ada perubahan Sabar Saya sedang Bergumul Ini Belajar Alkitab Tapi kok Begitu Iya Kamu Tidak tahu Saya sedang Bergumul Jangan Dia apa Harus Bilang Belajar Sama-sama Mari Kuatkan Saya juga Bergumul Atau Kita Jelekin Orang lain Belajar Alkitab Tapi Begini Ingat Dia sedang Bergumul Karena Kalau di Bergumul Lalu diketok Saya bikin apa Saya buka Sudah Sudah Belum Sudah Belum Dan hasilnya apa Nasi Keras Nasi Mantah Makanya Apa Sabar Sebagaimana Tuhan sabar-sabar Saya Sabar Dengan orang lain Juga Ini konsepnya Kita teruskan lagi Dan Pertobatan itu Di apa Diberikan Bukan Bukan Hasilkan Saya Nggak Bisa Menghasilkan Pertobatan Di saat Saya Lihat Kebaikan Tuhan Isus Betapa Kejinnya Dosa Tuhan Yang Berikan Apa Pertobatan Tuhan Hanya Berikan Pertobatan Bagi Hati Yang Remuk Yang Sedih Sakit Hati Dia Kasih Dia Nggak Kasih Pertobatan Sama Orang Tuhan Ampuni Dosa Saya Amen Nggak 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 Akan Dia Berikan Pertobatan Sama Itu Atau Seandainya Saya berdosa Tuhan Tolong Ampuni Dengan Kata lain Kalau Enggak Jangan Nggak Usah Pusing Artinya Kehidupan Kita Sekarang Lebih Serius Ini Kalau Berdoa Jangan Asal Ngomong Saja Harus Sangat Serius Bagaimana Kalau Saya Ngomong Sama Tante Marce Iya Tante Marce Bagaimana Tante Marce Punya Itu Sangat Pentukan Sekali Kita Teruskan Banyak Sekarang Benci Terang Waktu Terang Itu Mengungkapkan Kesalahan Mereka Aduh Ini Akhir Jaman Sekali Di saat Kita Kasih Rono Buat Langsung Ditentang Betul Banyak Benci Terang Di saat Terang Mengungkapkan Kesalahan Mereka Pertobatan Yang Palsu Menipu Orang Akan Kebinasannya Orang Akan Kelihatannya Menyesal Tapi Sebenarnya Tidak Benar-benar Bertobat Dan Semua Perasaan Atau Pengungkapan Pertobatan Yang Palsu Ini Akan Hilang Begitu Saja Dan Akan Kembali Lagi Tuding Tuding Orang Lain Apalagi Bisik-bisik Kepada Orang Lain Tentang Orang Lain Ulang Lagi Apalagi Gigit-gigit Orang Dari Belakang Apalagi Dia Itu Jelek Loh Dia Itu Jelek Loh Dia Itu Jelek Padahal Sudah Pertobat Apalagi Dan Mereka Bilang Kepada Orang Lain Mereka Punya Pertobatan Sebenarnya Apa Nggak Murni Karena Orang Yang Bertobat Tidak Akan Begini Lagi Nggak 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 Ngomong-ngomong Tentang orang lain Kalau ngomong Tentang orang lain Yalah Bagaimana Kita bisa menolong Dia Supaya Mengerti Alkitab Bagaimana Supaya Saya Membuat Sesuatu Sehingga Dia Bisa Lebih Belajar Alkitab Bagaimana Saya Menolong Supaya Dia Bisa Tinggalkan Dosa Nggak Dia Berdosa Dia Begitu Itu Orang Yang Belum Bertobat Dia Belum Melihat Kasih Tuhan Belum Benci Dosa Nggak Hasil Dan Sedih Mereka Bukan sedih Asalnya Dari Surga Tapi Dibuat Child Guidance Mereka Tidak Akan Rasa Sedih Mereka Tidak Akan Rasa Sedih Hanya Karena Dosa Mereka Ditu Ungkap Tapi Mereka Akan Melihat Perbuatan Mereka Sangat Keji Dibandingkan Karakter Kritis Dan Karena Mereka Lihat Bukan Main Perbuatan Saya Bukan Main Busuk Mereka Langsung Maku Tuhan Saya Sudah Bikin Yang Jelek Ampuni Dosa Saya Karena Saya Sedih Perbuatan Saya Ini Sangat Kaji Tapi Kalau Saya Bertobat Karena Takut Hilang Bagaimana Hanya Karena Saya Takut Hilang Bukan Bertobatan Yang Sungguh Karena Saya Beci Dosa Itu Jaminan Saya Akan Tinggalkan Apa Dosa Sudah Melihat Kasih Tuhan Tuhan Bilang Apa Saya Jamin Kamu Tidak Berdosa Kalau Engkau Sudah Lihat Kasih Saya If You Love Me Kalau Engkau Sudah Merasakan Kasih Saya If You Love Me Pasti Tidak Mau Apa Itu Jaminan Itu Jaminan Kalau Kamu Benar Benar Cinta Saya Karena Sudah Melihat Betapa Kejinya Dosa Saya Jamin Tuhan Bilang Kamu Tidak Mau Apa Lagi Dosa Dosa 14 15 Artinya Sekarang Present truth Apa yang kita harus Lakukan sekarang Lihat Kebaikan Tuhan Yesus Otomatis Hati Apa Hancur Waktu Hancur Mengaku Waktu Mengaku Cari Tuhan Baca Dan Benih Yang masuk Di tanah Yang sudah Hancur Pasti Menghasilkan Apa Sebelum Undang 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 Hari Minggu Sudah Jelas Sudah Sangat Jelas Apa yang Saya harus Lakukan Sekarang Persis Apa yang Saya harus Lakukan Persis Sekali Sudah Sangat Persis Kita lanjutkan Terus Pertobatan Pertobatan Harus Ada Iman Karena Penting Untuk Keselamatan Tidak Ada Keselamatan Tanpa Pertobatan Pertobatan Itu Sedih Hasil Melihat Dosa Dan Pertobatan Itu Tidak Ada Dalam Pertobatan Itu Kebaikan Yang Menyelamatkan Saya Artinya Pertobatan Tidak Menyelamatkan Saya Tapi Pertobatan Itu Mempersiapkan Hati Saya Atau Mengacurkan Saya Punya Batu Untuk Menerima Firman Tuhan Jadi Pertobatan Menyelamatkan Saya Tidak Apakah Pertobatan Menyelamatkan Saya Tidak Tapi Pertobatan Menghancurkan Batu Penghalang Agar Saya Bisa Menerima Keselamatan Melalui Firmannya Dan Menghasilkan Apa Jadi Perlu Pertobatan Perlu Perlu Sekali Kita Teruskan Sementara Orang Berdosa Melihat Hukum Apa itu Hukum Pantulan Karakter Sapa Dan Karakter Krisus Adalah Kebaikannya Di saat Orang Melihat Kebaikan Tuhan Yesus Kejahatannya Tambah Jelas Dan Langsung Dia Rasa Bersalah Lihat Nggak Lihat Orang Lain Dia Lihat Karakter Tuhan Yesus Langsung Rasa Bersalah Satu Satu Pengharapan Ialah Lihat Kekayu Salib Dan Di saat Dia Lihat Kekayu Salib Dia Bilang Tuhan Engkau Telah Menjanjikan Untuk Selamatkan Saya Orang Berdosa Dan Saya Hilang Tak Berdaya Tuhan Apa Dia Bilang Setelah Lihat Kebaikan Tuhan Yesus Selamatkan Saya Atau Saya Binasa Itu Hanya Hasil Lihat Kejin Apa Dosa Waktu Dia Bilang Saya Hilang Begini Lalu Dia Petrus Bilang Tuhan Sudah Mau Tenggelam Selamatkan Saya Betul Waktu Saya Dan Sudara Bilang Tuhan Selamatkan Saya Karena Sudah Lihat Benci Dia Dosa Apa Tuhan Bilang Di saat Itu Imannya Membegang Kristus Tuhan Petrus Bilang Tuhan Saya Mau Tenggelam Selamatkan Saya Di saat Dia Bilang Itu Tuhan Bilang Apa Dosamu Diampuni Sekarang Engkau Jangan Berbuat Dosa Lagi Sekarang Kalau Saya Sudah Lihat Dosa Dan Saya Benci Lalu Saya Bilang Tuhan Selamatkan Saya Lalu Tuhan Tuhan Bilang Jangan Berbuat Dosa Lagi Apakah Saya Bilang Hah Tidak Berbuat Dosa Lagi Bagaimana Hidup Seperti Gini Begitu Bilangnya Waktu Bilang Oh Dosa Jijik Jijik Tuhan Selamatkan Saya Dia Bilang Jangan Tuhan Saya Sudah Tahu Tapi Terima Kasih Untuk Kuasanya Memang Saya Sudah Benci Gak Usah Dibilang Pun Saya Gak Mau Betul Jadi Orang Yang Tetap Bocetak Dosa Belum Bertobat Belum Bertobat Karena Orang Yang Sudah Bertobat Gak Mau Berdosa Orang Yang Berdosa Dan Gak Apa Si Salahnya Belum Dosanya Di Oh Kalau Belum Diampuni Bagaimana Harus Apa Harus Lihat Kebaikan Tuhan Kekejian Dosa Baru Bertobat Dan Otomatis Gak Berdosa Dan Berikan Kuasa Untuk Tidak Berdosa Karena Memang Sudah Gak Mau Lagi Bedanya Sekarang Ada Kuasanya Jadi Apakah Firman Tuhan Menjamin Saya Gak Perlu Berdosa Lagi Karena Memang Pada Dasar Saya Gak Mau Lagi Si Tuhan Gak Bilang Jangan Berdosa Lagi Walaupun Saya Maunya Bukan Main Enggak Berdasarkan Saya Benci Dosa Dia Bila Jangan Berbuat Lagi Tapi Bedanya Saya Mau Kasih Kuasa Untuk Mengabulkan Keinginanmu Untuk Tidak Apa Berdosa Itu Syaratnya Itu adalah Syaratnya Lalu Apa Yang Terjadi Ini Sangat Penting Sekarang Orang Itu Sudah Diampuni Dan Dianggap Tidak Pernah Apa Aduh Bayangkan Gak Pernah Karena Semua Dosanya Tuhan Tuhan Bila Saya Piko Kamu Seakan Bapak Lihat Gak Pernah Apa Tapi Yang Menurut Siapa Tuhan Tapi Yang Dikenakan Penurutan Siapa Saya Yang Berdosa Siapa Saya Yang Harus Mati Siapa Saya Tapi Yang Piko Siapa Saya Tuhan Yesus Dan Siapa Yang Mati Tuhan Yesus Adil Gak Itu Siapa Bila Ada Yang Adil Gak Ada Yang Adil Kalau Bukan Adil Apa Dan Itu Cinta Kasih Tuhan Yesus Cuma Itu Kenapa Kita Selamatkan Bukan Karena Berhak Karena Dia Sangat Mencintai Kita Hanya Sebab Itu Kita Selamatkan Lalu Apa Yang Terjadi Tetapi Sementara Bapak Benar Dan Bisa Membenarkan Orang Berdosa Karena Kebenaran Kristus Tidak Ada Orang Yang Diampuni Dosanya Dan Menggunakan Jubah Kristus Selama Masih Berdosa Dan Tidak Melakukan Apa Yang Benar Tuhan Gak Akan Kenakan Jubah Apa Ini Jubah Namanya Tunggu 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 Tadi Dibilang Sebelum Undang-undang Cari Apa Dan Bagaimana Saya terima Righteousness Lihat Kasih Bapak Melayu Anaknya Pas Lihat Hancur Hati Saya Langsung Kelihatan Kontras Antara Kebaikan Dan Kejahatan Pas Lihat Kejahatan Jelek Sekali Waktu Lihat Jelek Saya Benci Dosa Tuhan Saya Tidak Bikin Lagi Ini Yang Saya Enjoy Minum Air Menyakiti Hati Tuhan Saya Baru Lihat Dengan Jelas Saya Tuhan Tuhan Tolong Saya Tolong Dia Kenakan Jubah Apa Righteousness Dan Saya Sudah Temukan Righteousness Sebelum Undang Undang Hari Liku Saya Sudah Temukan Saya Sudah Temukan Lalu Nggak Bisa Orang Menggunakan Jubah Sementara Masih Cetak Artinya Sekali Selamat Selalu Selamat Sekali Selamat Pertahankanlah Keselamatan Lalu Tuhan Mengharap Dia Menyerahkan Seluruh Dirinya Kepada Tuhan Kosongkan Diri Supaya Siapa Yang Berkuasa Dalam Hatinya Firman Tuhan Dan Sebelum Dia Mengenakan Jubah Kebenaran Betul Ini Semua Harus Terjadi Adanya Kosongkan Diri Akui Semuanya Bukan Karena Terpaksa Karena Benci Baru Kenakan Jubah Lalu Lalu Jangan Situ Dan Untuk Mempertahankan Jubah Sudah pakai Jubah Kan Untuk Mempertahankan Jubah Betul Dia Harus Tetap Menurut Siapa Firman Yang Di dalamnya Dan Diberikan Kuasa Untuk Menurut Dia Harus Tetap Hidup Sesuai Dengan Firman Dan Dan Sekarang Dia Bisa Menurut Karena Kuasanya Perlu Mengotorkan Jubah Kristus Lagi Dan Kalau Saudara Dan Saya Sesuai Dengan Testimoni Volume 5 216 Kalau Saudara Dan Saya Tetap Mempertahankan Jubah Kristus Dengan Menurut Firmannya Dengan Kuasa Yang Menyanggupkan Saya Untuk Menurut Di saat Undang Undang Hari Minggu Betul Testimoni 5 2016 Di saat Undang Undang Hari Minggu Tuhan Dia Punya Apa Di kepala Dan Dia Bilang Hai Anakku Engkau Tidak Akan Berdosa Selama Lamanya Artinya Engkau Silahkan Menggunakan Jubah Kebenaranku Yang Engkau Temukan Sebelum Undang Undang Hari Minggu Dan Silahkan Mengenakannya Selama Lamanya Siapa Mau Tapi Harus Ditemukan Sebelum Apa Undang Undang Hari Minggu Jadi Temukan Dan Pertahankan Sandelo Home Free Walaupun Masih Di dunia Sudah Pegang Pasport Dan Visa Surga Walaupun Masih Di dunia Pasport Dicap Dimana Sudah Sudah Dekat Ini Ada Waktu Untuk Main Main Lagi Nggak Ada Lagi Kita Teruskan Sudah Mendekati Iman Adalah Persyaratan Dimana Membenarkan Dia Ini Adalah Justification Hanya Dengan Datang Kepada Tuhan Yesus Dengan Melihat Karakternya Samua Dirubah Sekali Lagi Apa Yang Paling Penting Yang Kita Harus Lakukan Sekarang Sekarang Apa Lihat Kebaikan Siapa Itu Gak Usah Pusing Dengan Buah Itu Otomatis Fluar Lihat Kebaikan Tuhan Yesus Dulu Sibuk Lihat Kebaikan Tuhan Yesus Itu Kuncinya Oke Saya Nggak Akan Baca Ini Karena Ini Sekedar Mengulang Apa Yang Sudah Bilang Ini Sekedar Mengulang Apa Yang Sudah Bilang Ini Yang Saya Baca Saya Akan Baca Ini Waktu Tuhan Mengampuni Saya Dan Sudara Dia Bukan Hanya Ampuni Lalu Masih Simpan Simpan Dendam Jadi Pengampunannya Bukan Hanya Di Atas Kertas Padahal Kenyataannya Nggak Ada Jadi Oke Saya Akan Kasih Surat Pengampunan Walaupun Saya Masih Dendam Bukan Begitu Tuhan Yesus Mengampuni Tuhan Yesus Mengampuni Bukan Hanya Kasih Kertas Sah Tapi Dia Benar Benar Bebaskan Saya Dari Upah Dosa Artinya Kalau Saya Sudah Berdamai Dengan Orang Perlu Diungkit Kembali Kalau Saya Ungkit Kembali Artinya Saya Belum Berdamai Dan Tuhan Ampuni Dia Nggak Ingat Lagi Karena Memang Di Mata Dia Nggak Ada Lagi Sih Kita Nggak Bisa Bilang Tuhan Iya Tapi Dia Masih Ada Pikir Nggak Kalau Dia Bilang Dia Nggak Ingat Lagi Dia Bisa Pilih Untuk Ngin Lagi Kecuali Saya Cetak Lagi Dan Begitulah Kita Mengampuni Orang Lain Bukan Hanya Pengampunan Dari Dosa Yang Dia Berikan Tapi Membebaskan Tuntas Dari Dosa Yang Dia Inginkan Dia Bilang Apa Ciptakan Di Dalam Hatiku Hati Yang Bersih Dan Perbaru Perbahar Wilah Roh Mu Di Dalam Hatiku Artinya Waktu Tuhan Menciptakan Dia Benar-benar Menciptakan Hati Yang Baru Dan Kuasa Penciptaan Hati Baru Alah Kuasa Yang Sama Waktu Dia Bilang Apa Jadilah Terang Jadilah Hati Yang Baru Bedanya Waktu Terang Dibilang Jadilah Terang Dia Langsung Jadi Terang Bum Waktu Manusia Bilang Jadilah Hati Yang Baru Manusia Bilang Apa Masa Bisa Ya Kayaknya Terlalu Sukar Itu Sebabnya Sangat Tamar Jadilah Keselamatan Karena Manusia Yang Tidak Apa Percaya Teruskan Mari kita Lihat Ini Disini Kita Melihat Kebaikan Tuhan Yesus Disaat Saya Melihat Kebaikan Tuhan Yesus Saya Melihat Kejinya Dosa Dan Karena Lihat Kejinya Dosa Saya Sangat Benci Dosa Yang Saya Lakukan Atau Minum Air Tadi Dan Oleh Sebab Saya Benci Saya Bila Tuhan Tolong Saya Minta Maaf Tuhan Perbuatan Saya Sangat Keji Tuhan Memberikan Pengampunan Dosa Dan Di saat Itu Dia Mulai Menciptakan Hati Yang Apa Baru Dia Cuci Saya Punya Sifat Sifat Dia Perbarui Dia Benarkan Ini Pengampunan Dosa Terjadi Di Halaman Kabah Dia Bersihkan Di Bilik Yang Suci Dan Di saat Saya Suruh Diampuni Dan Saya Pertahankan Dengan Mengikuti Firman Tuhan Tidak Pernah Berdosa Lagi Waktu Dibilik Maha Suci Semua Catatan Dosa Di Apa Hapus Seakan-akan Orang Ini Tidak Pernah Berdosa Dan Karakter Sapa Dicapkan Dimana Tuhan Yesus Sekarang Dibilik Yang Maha Suci Bagaimana Kalau Sudara-sudara Punya Buku Dibuka Apakah Sudah Siap Dan Kapan Kita Punya Deadline Untuk Umat Tuhan Undang Undang Hari Sudah Sangat Dekat Sudara Titus 3 4 Sampai 7 Bukan Karena Perbuatan Kebaikan Saya Tetapi Saya Dibenarkan Karena Kebaikan Tuhan Bukan Karena Saya Berhak Tapi Karena Kebaikan Tuhan Saya Dibenarkan Bukan Hak Saya Karena Kebaikan Tuhan Dan Saya Diselamatkan Dengan Dicuci Bersih Diperbaharui Dan Saya Dibenarkan Oleh Kasih Karunia Adanya Ini proses Di saat Orang Dibenarkan Dia harus Tetap Mempertahankan Kebenarannya Oleh Grace Apa Grace Menyanggupkan Saya Untuk Menurut Go And Sin Jadi Sudah terima Jubah Dia bilang Apa Jangan Berbuat Dosa Lagi Bagaimana Saya Tidak Berberdosa Menurut Dengan Kuasa Apa Bisa Sangat Bisa Oke Kita Teruskan Agama Kristus Artinya Lebih Dari Hanya Dosa Diampuni Agama Kristus Bukan Hanya Dosa Diampuni Tetapi Menyingkirkan Dosa Apakah Ada yang Bila Saya Sudah Diampuni Saya Bisa Cetak Dosa Terus Padahal Untuk Menjadi Agama Kristus Bukan Hanya Pengampunan Dosa Tapi Dipisahkan Dari Dosa Dan Sumber Dosa Dari Sumber Pun Harus Dipisahkan Pun Yesus Bilang Apa Ini R Ini Lampau Dari Sampai jumpa. Sampai jumpa.